Boneka penyempurnaan mayat, yang setara dengan sembilan dausen abadi, dapat membunuh kaisar abadi semudah membunuh ayam. Kaisar abadi itu sudah kesulitan berurusan dengan iblis abadi dan dugu mujian. Sekarang setelah boneka pemurnian mayat yang menakutkan muncul, mereka tidak berani melanjutkan pertarungan. Mereka semua melarikan diri. Di bawah perintah ketat kaisar Tranquility, para penggarap istana kaisar Tranquility dan dunia besar Siano harus bergegas menuju Sufang. Dengan munculnya boneka pemurnian mayat, para penggarap delapan kekuatan melarikan diri. Bagaimana mungkin para penggarap itu masih memiliki semangat juang yang tersisa. Kaisar bulu hijau, Bai Ling, dan goblin besar kuat lainnya memimpin pembunuhan. Sepanjang perjalanan, mereka menciptakan badai berdarah dan menerobos jutaan penggarap istana kaisar ketenangan. Rasanya menyenangkan. Sudah lama sekali aku tidak bersenang-senang membunuh. Ini kesempatan langka, ayo bunuh lagi. Big Goblin membunuh sepuasnya. Mereka sangat senang dan mendominasi. Kaisar bulu hijau mengepakkan sayapnya dan menciptakan badai turbulensi spasial. Dia berbalik dan memimpin Big Goblin kembali. Itu adalah pembantaian berdarah lainnya. Tubuh asli lima racun, ruang alam racun. Penguasa lima racun juga mengaktifkan tubuh asli lima racun dan melepaskan alam racun. Monster lima racun yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju para penggarap istana kaisar ketenangan seperti awan gelap yang bergulung. Para pembudidaya ini tidak terlalu kuat dan tidak dapat menahan racun mengerikan dari penguasa lima racun. Mendesis. 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 Seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran, banyak petani yang terkorosi oleh racun. Mereka menjerit dan jatuh ke tanah. Setelah disiksa oleh kaisar bulu hijau dan goblin besar kuat lainnya serta penguasa lima racun, moral para kultifator jatuh ke titik terendah. Pasukan Sufang yang berjumlah 300 ribu orang memanfaatkan situasi ini dan menyerang. Jimat pola Dao ditembakkan seolah-olah bebas, meledak seperti badai. Kemudian, artefak Dao ditembakkan. Akhirnya, mereka menggunakan Grand Fusion Divine Art untuk mengeluarkan aura mereka, menghancurkannya dengan kuat dan berlebihan. Li Hao Ji juga mengaktifkan kekuatan buku surgawi transformasi setan penekan elemental. Dia mengendalikan jutaan Big Goblin untuk menyerang para penggarap. Itu semudah menghancurkan rumput kering. Pasukan penggarap Istana Kaisar Ketenangan dan Dunia Besar Sian Ao memiliki lebih dari sepuluh kali lipat jumlah pasukan Sufangda, tetapi mereka hanya bertahan selama setengah waktu dupa sebelum semangat juang mereka benar-benar runtuh, dan pasukan dikalahkan seperti tanah longsor. Situasinya tidak ada harapan. Tentara memanfaatkan situasi ini untuk mengejar dan membunuh, menyapu semua yang menghalangi mereka. Jutaan penggarap dari Istana Kaisar Ketenangan dan Dunia Besar Ao Abadi, serta Kaisar Abadi yang tak tertandingi dari delapan dunia besar, bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bukannya mereka tidak berguna, hanya saja Sufang terlalu kuat. Sebaiknya kita menyerah pada gagasan ini, jangan sampai kita membuat marah orang ini dan membawa masalah pada diri kita sendiri. Rumah Kaisar Ning hancur kali ini. Kaisar Ning, yang telah terkenal selama jutaan tahun, mungkin juga mati. Kamu masih punya waktu untuk mengkhawatirkan Kaisar Ketenangan. Sufang bangkit begitu cepat. Mari kita khawatirkan masa depan kita. Para ahli yang bersembunyi di kehampaan jauh dari medan perang awalnya berencana memanfaatkan situasi ini dan menunggu kekuatan Sufang dirusak. Kemudian, mereka akan bergegas menangkap Sufang dan menjarah harta serta sumber dayanya. Namun, pada saat ini, semuanya menghilangkan gagasan tersebut sepenuhnya. Pria parubaya dari Aula Grand Star, yang salah satu tangannya terpotong, tidak pergi. Dia telah memperhatikan situasi pertempuran. Melihat Sufangda memenangkan semua pertempuran, pria parubaya itu menunjukkan niat membunuhnya dan berkata dengan dingin, Sufang, bahkan jika kamu bisa melawan kekuatan ortodoks di alam abadi, kamu tetaplah bukan siapa-siapa di depan Grand Star. Hol, sebentar lagi, kamu, seekor katak di dasar sumur, akan mengetahui konsekuensi menyinggung Aula Grand Star. Di istana-istana Kaisar Ketenangan. Dia menyaksikan kemunculan boneka pemurnian mayat dan kekalahan para penggarap dan tentara Istana Kaisar Ketenangan. Kekalahan telak, puluhan juta tentara dan kaisar abadi dari delapan dunia besar dikalahkan seperti ini. Meskipun dia mengira Sufang tidak mudah untuk dihadapi, dia tidak menyangka bahwa keseluruhan kekuatan Sufang begitu kuat. Dalam pertempuran Konstelasi Sembilan Surga, para elit Istana Kaisar Ketenangan semuanya musnah. Kali ini, kekuatan yang tersisa dari Istana Kaisar Ketenangan, dunia besar Sian Ao, dan dunia besar Yuan Lu semuanya dikalahkan lagi. Pada saat ini, Kaisar Ketenangan bagaikan seorang jenderal tanpa pasukan. Bagaimana dia bisa merasa sedih? Yang lebih mengejutkan Kaisar Ketenangan adalah Sufang tidak hanya menekan boneka pemurni mayatnya, tapi juga mengendalikannya dalam waktu singkat. Kemampuannya sungguh luar biasa. Kaisar Ketenangan mengertakkan gigi dan berkata, Raja Mati, giliranmu. Raja Mati tersenyum jahat dan berkata, penerus Kaisar Iblis musim semi kuning memang luar biasa. Sangat luar biasa, saya tidak sabar untuk bertemu dengannya. Suara mendesing gelombang. Raja Mati melarikan diri ke dalam kehampaan, tapi tawa jahatnya masih bergema di Istana. Melihat wilayah yang diwarnai merah oleh darah para pembudidaya, mata Sufang dipenuhi dengan rasa dingin. Kemudian, dia mengeluarkan perintah untuk menghentikan pengejaran. Dia bukanlah orang yang haus darah. Kali ini, dia membunuh begitu banyak petani karena dia tidak punya pilihan lain. Selain itu, tidak ada artinya membunuh lebih banyak petani. Namun, ada beberapa orang yang harus dia bunuh. Melihat Imortal Langsiao, yang hendak melarikan diri ke dalam kehampaan, mata Sufang dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Imortal Langsiao, jangan berpikir untuk melarikan diri. Ledakan. Monster Iblis Abadi menerobos kehampaan dan mengirim Imortal Langsiao terbang dengan sebuah pukulan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Boneka pemurnian mayat, Dugu Mujian dan Zutian Old Weirdo datang dari kehampaan dan mengepung Imortal Langsiao. Sufang, aku adalah pemilik Renjian Manor. Aku memimpin sekte-sekte lurus di dunia. Jika kamu berani menyakitiku, tidak akan ada tempat bagimu di alam abadi ini. Abadi Langsiao berteriak dengan dingin. Dia memandang Sufang. Meskipun dia telah kehilangan kemampuan untuk melihat, Lord Langsiao yang sempurna masih terlihat tegas dan tidak dapat diganggu-gugat. Sufang terbang dengan tidak tergesa-gesa. Kemudian, dia berkata dengan dingin, Wajar jika kau membunuhku. Namun memalukan bagiku jika membunuhmu. Apakah ini prinsip dari Lord Imortal Langsiao? Anda mencoba yang terbaik untuk membunuh saya. Tentu saja aku tidak akan menyakitimu. Sebaliknya, boneka pemurnian mayat sama dengan N garis bawah 1. Suara mendesing. Boneka pemurnian mayat melayang seperti hantu dan melepaskan kekuatan belenggu kematian yang menyelimuti Master Langsiao yang sempurna. Saat berikutnya, suara mendesing. Roh primordial kedua keluar dari tubuh monster iblis abadi. Itu melewati belenggu Kors Refining Puppets dan mengenai dahi imortal Langsiao. Benda apa ini? Ia memiliki serangan roh primordial yang sangat kuat. Langsiao yang abadi terkejut. Dia memfokuskan seluruh energinya pada pertahanan dunia bukaan ilahi miliknya. Seperti yang diharapkan dari pemilik Renjian Manor, dia mengaktifkan roh primordialnya untuk memperkuat pertahanan dunia bukaan ilahi miliknya. Roh primordial kedua tidak dapat menerobos dengan segera. Pada saat ini, Su Fang juga menggunakan lempeng darah iblis surgawi. Iblis Ki melonjak ke dalam pikiran imortal Langsiao. Gelombang roh primordial menyerang yang abadi dari Langsiao. Roh primordial kedua juga mengambil kesempatan untuk menyerang yang imortal milik imortal Langsiao. Dari mana asalmu? Bahkan aku tidak bisa menghentikanmu memasuki dunia roh primordialku. Berhenti! Aku adalah pemilik Renjian Manor. Jika kamu berani membunuhku, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian kecuali kamu. Aku adalah supremasi abadi yang tiada taranya. Pada saat ini, imortal Langsiao masih tidak lupa mengancamnya dengan identitasnya. Aku tidak akan membunuh roh primordialmu. Aku akan melahapnya. Roh primordial kedua menembakkan rantai roh primordial hitam sebagai respons terhadap ancaman imortal Langsiao. Di dunia roh primordialku, meskipun kamu adalah roh primordial dari supremasi abadi, aku tidak akan membiarkanmu menjadi sombong. Imortal Langsiao terpaksa terpojok. Dewa yang yang tak terhitung jumlahnya menembakkan pedangki dengan aura lurus. Mereka berkumpul menjadi gelombang pedangki, memutus rantai roh primordial hitam dan menyerang roh primordial kedua. Kamu masih ingin menolak? Tubuh utama Sufang di luar mencibir dan mengirimkan suara roh primordial ke boneka penghilangan mayat. Boneka penghilangan mayat menunjuk ke jantung imortal Langsiao. Dalam sekejap, kekuatan hidupnya, ki sejati, dan bahkan roh primordialnya menghilang dengan cepat. Dunia roh primordial dan tubuh abadi Langsiao diserang pada saat yang bersamaan. Bagaimana dia bisa menahannya, yang abadi kehilangan pijakan dan dibelenggu oleh rantai roh primordial kedua? Saat roh primordial kedua hendak melahap roh primordial abadi Langsiao, sebuah pemikiran dari tubuh utama Sufang muncul di laut roh primordial abadi Langsiao, jangan bunuh dia untuk saat ini. Dia masih memiliki beberapa kegunaan. Roh primordial kedua berkata dengan dingin, kekuatan orang ini luar biasa. Saya tidak bisa mengendalikan kesadarannya. Kalau begitu mari kita belenggu dia dulu dan taklukkan dia perlahan. Benar-benar merepotkan. Lebih baik bunuh saja dia. Roh primordial kedua meninggalkan bekas pada roh primordial Langsiao yang abadi. Sufang juga menggunakan kekuatan dunia yin yang untuk meninggalkan segel di inti emasnya. Dengan cara ini, tubuh dan roh primordialnya tidak akan bisa lepas dari kendali Sufang. Aku akan menjagamu saat aku punya waktu. Sufang mencibir. Dugu Mujian berkata dengan niat membunuh, apa gunanya membiarkan orang munafik tetap hidup? Lebih baik bunuh dia. Sufang berkata, membunuhnya berarti melepaskannya dengan mudah. Bukankah dia mengatakan bahwa saya adalah seorang kultifator jahat? Lalu biarkan dia pergi ke delapan dunia untuk berbicara mewakiliku dan membersihkan namaku. Metode seperti itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang ahli. Dugu Mujian terkejut dan kemudian menunjukkan rasa jijik. Melihat medan perang berdarah, Dugu Mujian mengangkat alisnya. Jika kamu bertemu dengan pembunuh kultifator dao abadi di masa depan, jangan biarkan aku melakukannya. Pedangku digunakan untuk membunuh iblis. Pembudidaya pedang yang tak tertandingi ini menjadi terlalu bertele-tele lagi. Sufang hanya bisa tersenyum pahit. Kesombongan seorang ahli terlalu besar. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sufang melihat batu abadi di hati boneka pengilangan mayat telah terkuras lagi. Hanya tersisa sedikit, dan mungkin tidak akan bertahan lebih dari lima menit. Saat dia hendak memasukkan Tuan Sejati Langsiao ke dunia artefak dao. Bas gelombang. Teknik penyusutan kehidupan tiba-tiba bereaksi. Sebuah rune dao misterius terlintas di benaknya, tapi dia tidak bisa melihat apa itu. Seolah-olah nasib orang ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saat dia hendak melanjutkan menguraikan rune dao dan menemukan sumber reaksi teknik penyusutan kehidupan, Sufang tiba-tiba merasakan bahaya yang besar. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari blut jade di tubuhnya. Hati-hati, ahli yang tiada taraf sedang menyerang. Tanpa ragu, dia mundur dengan cepat. Dia memblokir boneka pengilangan mayat di depannya dan menekan kekosongan. Kemudian, Sufang membalik pergelangan tangannya, dan arsip petir Suan Ming muncul di tangannya. Dalam sekejap, ledakan. Telapak tangan pucat dengan aura mematikan tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu seperti tangan malaikat maut, menekan posisi Sufang. Telapak tangannya tidak memiliki banyak kekuatan, namun pukulan kekuatan penuh dari boneka pengilangan mayat bertabrakan dengan telapak tangannya. Tinjunya terkorosi oleh aura mematikan dan dengan cepat berubah menjadi abu. Kemudian, lengannya direntangkan sampai ke lengan. Batu abadi di hati boneka pengilangan mayat juga hancur. Pada saat ini, energinya benar-benar habis dan berubah menjadi mayat. Telapak tangan itu juga ditolak oleh boneka pengilangan mayat dan menghilang ke dalam kehampaan. Slip diok berwarna putih kebiruan selebar telapak tangan dan sepanjang satu kaki memancarkan aura luas dan megah yang tampaknya mampu meruntuhkan langit. Saat boneka pengilangan mayat menang, Sufang menggunakan guntur takdir. Gelombang kekuatan dewa berelemen petir dilepaskan dari arsip petir Suan Ming. Dalam sekejap, Sufang tampak seperti dewa petir. Melihat kehampaan, Sufang berteriak dengan dingin, siapa ahli yang tidak berani menunjukkan dirinya. Arsip petir Suan Ming, Kaisar iblis mata air kuning, penerusmu telah jauh melampauimu di masa lalu. Suara samar yang dipenuhi keterkejutan dan ketakutan terdengar dari kehampaan. Detik berikutnya. Peti mati berwarna hitam pekat meluncur keluar dari peti mati tanpa suara. 1382. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Sufang, Sufang, kamu harus berhati-hati. Peti mati ini seharusnya merupakan harta dharma yang sangat kuno. Namanya adalah peti mati penguburan langit. Ini adalah harta dharma yang tiada taranya seperti gulungan guntur Suan Ming dan gerbang Siansa. Itu sangat terkenal di zaman kuno. Tuan, ada aura di peti mati ini yang menurutku sangat familiar. Tidak mungkin, suara roh artefak kuali penciptaan dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan. Sufang adalah sumber dari teknik penyusutan kehidupan. Itu berasal dari kuali penciptaan. Kuali penciptaan. Itu adalah kuali artefak nomor satu yang disempurnakan oleh Kaisar Musim Semi Kuning. Bagaimana itu bisa dikaitkan dengan aura di peti mati? Ah, aku ingat sekarang. Aura itu adalah aura unik dari Raja Mati. Tidak mungkin, bagaimana mungkin, suara creation cauldron dipenuhi dengan keterkejutan. Tuhan mati. Punggung Sufang basah oleh keringat dingin. Tuhan yang mati. Dia adalah teman baik Kaisar Musim Semi Kuning. Dia mengembangkan dao kematian yang jahat dan merupakan kultifator jahat nomor satu saat itu. Dia sekuat Kaisar Musim Semi Kuning. Bagaimana mungkin Sufang tidak terkejut dengan aura orang yang begitu menakutkan di dalam peti mati? Tanda abadi kuno muncul di peti mati dan memancarkan suan guang abu-abu. Kemudian, seorang pemuda muncul di peti mati. Pemuda itu mengenakan jubah putih. Wajahnya pucat seperti baru sembuh dari penyakit serius. Dia tidak memiliki alis dan matanya berwarna abu-abu yang aneh. Suara creation cauldron dipenuhi dengan keterkejutan. Tuhan mati, dialah Raja Mati yang menciptakanku. Pedang reinkarnasi mengikuti dan berkata, itu benar. Dia adalah Raja Mati. Aku tidak menyangka teman baiknya masih hidup setelah Tuhan Tua meninggal. Jantung Sufang berdetak sangat kencang hingga hampir melompat keluar. Ini adalah ahli tak tertandingi yang setingkat dengan Kaisar Musim Semi Kuning. Kaisar Musim Semi Kuning bukanlah Kaisar Abadi saat itu. Sebaliknya, dia mencapai puncak dunia dan mengembangkan daur reinkarnasi secara ekstrim. Seberapa kuatkah Raja Mayat Hidup? Dia mengamati Dewa Mayat Hidup dengan kemampuannya yang sempurna dan merasakan auranya. Dia seharusnya berada pada level yang sama dengan penguasa surgawi Suan Su dan jauh lebih rendah daripada penguasa abadi Chang Huan atau Raja Iblis Minggu. Sufang menghela napas lega. Namun, dia tidak berani gegabuh. Dia mempertahankan kondisi mengaktifkan segel guntur Suan Ming kapan saja. Melihat Sufang, pemuda itu tersenyum jahat. Keturunan mata air kuning, roh kuali penciptaan surgawi seharusnya memberi tahumu identitasku. Kamu seharusnya sudah tahu siapa aku sekarang, kan? Benar? Saya adalah Raja Mati, salah satu teman baik Huang Kuan. Bagaimana kamu masih bisa hidup setelah bertahun-tahun? Saya mengerti sekarang. Anda dibangkitkan dengan bantuan metamorfosis langit dan bumi. Sufang tercerahkan. Cahaya ilahi di matanya berubah seketika. Tiga kerajaan di istana Kaisar Ning dan ribuan makhluk semuanya adalah mahakaryamu. Keturunan mata air kuning, kamu memang pintar. Tiga kerajaan di istana Kaisar Ning dilahap olehku. Itu hanya kesepakatan antara aku dan Kaisar Ning. Dia menggunakan ribuan makhluk di tiga kerajaan sebagai imbalan atas kesempatan agar aku membantunya. Raja Mati tidak menyembunyikan kesepakatannya dengan Kaisar Ning. Dia tidak bermaksud membantunya. Kaisar Ning yang tercela dan kejam. Raja Mati yang brutal dan jahat. Sufang menghirup udara dingin, dan matanya tampak membeku. Demi kepentingannya sendiri, dia tidak segan-segan menghancurkan tiga kerajaan dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dia belum pernah mendengar metode kejam seperti itu. Yan Sen Xin dan Huang Ling Yao juga kejam. Namun, dibandingkan dengan Kaisar Ning, mereka bukanlah apa-apa. Mengaktifkan teknik pemendekan kehidupan, guntur takdir yang tak bersuara terdengar di lautan bukaan ilahi. Arsip Guntur Suan Ming juga diaktifkan. Petir itu menyebar dengan kekuatan guntur ilahi yang mengejutkan. Ada sedikit ketakutan di mata abu-abu aneh raja mayat hidup saat dia berkata dengan keras, Tunggu. Sufang berkata dengan dingin, Kamu datang ke sini untuk membunuhku. Apalagi yang ingin kamu katakan. Raja Mati menggelengkan kepalanya dan berkata, Ya, saya membuat kesepakatan dengan Kaisar Ning dengan imbalan membunuh Anda demi dia. Namun, setelah menyaksikan bagaimana Anda mengalahkan para ahli di segala arah dan mengaktifkan Arsip Guntur Suan Ming, saya merasa terancam. Jadi, saya berubah pikiran. Singkirkan Arsip Petir Suan Ming untuk saat ini dan dengarkan saya. Apa yang ingin saya katakan bukan hanya tentang Anda, tetapi juga tentang seluruh dunia. Apa yang ingin Anda katakan? Sufang berhenti mengaktifkan Arsip Guntur Suan Ming. Namun dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Mari kita mulai dengan masa lalu Kaisar Mata Air Kuning. Kata Raja Mati perlahan dengan tatapan nostalgia. Yellow Springs dan aku adalah teman baik. Meskipun hidupnya singkat, dia meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Bahkan aku, orang terkuat di jalan jahat, jauh lebih rendah darinya. Alasan mengapa Huang Kuan dan saya bisa menjadi teman baik adalah karena kami memiliki ambisi yang sama, yaitu memahami alam abadi dan mencapai keabadian sejati. Semua orang mengira Huang Kuan adalah orang yang membangun alam abadi musim semi kuning, tetapi mereka aku tidak tahu kalau aku mempunyai peran di dalamnya. Mendengar ini, Sufang dah terkejut. Raja Mati berkontribusi pada dunia abadi Yellow Springs. Roh pedang dari pedang samsara berkata kepada Sufang, Raja Mati benar. Dia menguasai dao besar kematian. Tanpa dia, Tuan Tua tidak mungkin membangun dunia abadi mata air kuning. Dia adalah sosok yang sangat kuat. Untungnya, kekuatannya turun setelah dia dibangkitkan. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia bisa membunuhku hanya dengan melihatnya. Bahkan arsip Guntur Suan Ming tidak akan berguna. Sufang diam-diam senang. Raja Mati terus berbicara. Saat itu, Yellow Springs dan saya adalah orang-orang yang sombong dan sulit diatur. Ketika kami mencapai puncak dunia, kami menyadari bahwa makhluk abadi tidak dapat mencapai keabadian. Setelah bercocok tanam seumur hidup, pada akhirnya kami hanya bisa berubah menjadi secangkir tanah kuning. Kami hanya memiliki umur yang sedikit lebih lama daripada manusia biasa. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Mengapa para kultifator seperti kita harus dibelenggu oleh Dao Surgawi dan tidak mampu mengendalikan hidup dan mati? Jadi, kami mendapatkan ide yang menantang surga dan membuat ambisi besar untuk mengendalikan hidup dan mati. Untuk membangkitkan kembali teman dan keluarga saya yang telah meninggal, dan juga untuk memenuhi ambisi seumur hidup saya, saya juga ingin menguasai misteri hidup dan mati. Kemudian, saya bergabung dengan Yellow Springs untuk membangun dunia abadi Yellow Springs. Saya ingin untuk menciptakan hukum reinkarnasi di luar hukum reinkarnasi dunia. Setelah Yellow Springs Immortal World dibangun, hal itu menimbulkan sensasi di dunia. Baik Yellow Springs dan saya berpikir bahwa kami telah menguasai misteri hidup dan mati dan dapat membiarkan orang mati bereinkarnasi di dunia abadi Yellow Springs tanpa batas. Kami sangat bersemangat. Pada titik ini, Raja Mayat Hidup memperlihatkan ekspresi kesedihan. Dia memiliki kemiripan yang mencolok dengan Kaisar Dunia Bawah yang pernah dilihat sufang pada bodhisattva Kaisar Dunia Bawah, yang diubah dari roh darah abadi. Dan hasilnya. Raja mati tiba-tiba tertawa aneh, penuh amarah dan kejahatan. Karena dunia abadi mata air kuning tidak dibangun sesuai dengan hukum Dau Surgawi dunia, makhluk di dalamnya akan menjadi gila ketika mereka menyerap aura alami Dau Surgawi. Baru pada saat itulah mata air kuning dan saya menyadari bahwa dunia abadi mata air kuning adalah tidak berhasil. Hukum reinkarnasi bukanlah jalan yang tepat. Saat saya mengalami depresi, saya merasa bahwa kehendak Dau Surgawi tidak dapat diganggu-gugat. Saya bahkan merasa ada semacam kehendak Dau Surgawi yang ingin menghancurkan dunia abadi mata air kuning dan menjatuhkan hukuman Surgawi. Jadi, saya memutuskan untuk meninggalkan dunia abadi mata air kuning dan pergi ke Medan Perang Kuno Dewa dan Iblis untuk menemukan cara menghindari kematian. Tapi Yellow Springs tidak mendengarkan saranku dan menolak menyerahkan dunia abadi Yellow Springs. Dia ingin terus mencari cara untuk menerobos. Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi nanti. Betapa konyolnya bagi seorang kultifator yang mencoba menentang Dau Surgawi. Di bawah kuasa hukuman Surgawi, dunia abadi Yellow Springs langsung hancur dan Yellow Springs sendiri terbunuh. Sufang bertanya, kamu menjadi sasaran kehendak Dau Surgawi seperti Kaisar Agung Mata Air Kuning. Bagaimana kamu bisa melarikan diri ketika Kaisar Agung terbunuh? Raja mati tampak ketakutan. Itu karena aku meninggalkan dunia abadi Mata Air Kuning lebih awal dan memperoleh artefak Dau yang tak tertandingi di Medan Pertempuran Kuno Dewa dan Iblis. Peti mati ini disebut peti mati penguburan langit. Setelah aku menyatu dengannya, aku bisa menipu kehendak Dau Surgawi. Itu adalah kenapa aku cukup beruntung bisa melarikan diri. Sambil menghela nafas, Raja mati berkata, meskipun aku berhasil melarikan diri dengan peti mati penguburan langit, aku tidak dapat melarikan diri dari Dau kehidupan dan kematian Surgawi. Peti mati penguburan langit hanyalah sebuah pelarian. Itu tidak bisa bertentangan dengan hukum alam Dau Surgawi. Di Medan Perang Kuno Dewa dan Iblis, saya tidak bisa menemukan cara untuk menghindari kematian. Pada akhirnya, saya hanya bisa mati. Jadi begitulah, para penggarap kebangkitan lainnya kehilangan kesadaran mereka. Setelah mereka dibangkitkan, mereka terus melahap kehidupan dan secara bertahap mendapatkan kembali kesadaran. Tapi itu bukan apa yang mereka miliki ketika mereka masih hidup. Bagaimana caramu menyimpan kenanganmu? Su Fang bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu karena saya mengembangkan Dau Besar Kematian dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dau Besar Reinkarnasi Mata Air Kuning. Ditambah dengan kekuatan peti mati penguburan langit, saya bersembunyi di peti mati penguburan langit sebelum saya mati. Saya menaruh roh primordial saya dan kesadaran dalam keadaan tidak aktif yang tidak hidup atau mati. Itu sebabnya saya bisa menjaga diri saya sendiri. Selama pergolakan dunia pertama, saya menyerap kekuatan matahari jahat yang pertama. Roh primordial saya akhirnya terbangun, memungkinkan saya untuk dibangkitkan. Namun, basis kultivasi saya benar-benar hilang. Saya harus terus-menerus melahap para kultivator untuk memulihkan kultivasi saya saat ini basis. Baiklah, aku sudah banyak bicara, tapi bukan itu yang ingin kukatakan padamu. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Mata raja mati memancarkan cahaya abu-abu yang menimpa Su Fang. Ekspresinya menjadi sangat serius. Kesepakatan macam apa? Su Fang mengangkat alisnya. Dia samar-samar bisa menebak niat raja mati. Saya dapat membantu Anda menyapu domain abadi ini, dan saya bahkan dapat membantu Anda keluar dari domain abadi ini dan menuju ke dunia yang lebih luas. Anda dapat mencapai hegemoni tertinggi dan naik ke puncak dunia besar itu. Raja mayat hidup berbicara perlahan, dan suaranya dipenuhi dengan kekuatan yang menyihir. Su Fang berkata dengan acu-ta'acu, Setelah kebangkitanmu, kamu hanya berada di puncak alam abadi orang suci sembilan jalan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membantuku mencapai ketinggian seperti itu? Alam abadi sembilan jalan suci. Saya hampir membunuh satu belum lama ini. Saya masih memulihkan diri di alam surgawi dao abadi. Selain itu, mengapa kamu ingin membantuku? Jangan bilang itu karena persahabatan antara kamu dan Kaisar Agung Mata Air Kuning. Bagus-bagus-bagus. Anda benar-benar memiliki bayangan Kaisar Besar Mata Air Kuning. Kejam, mendominasi, sombong, dan terus terang. Saya suka berurusan dengan orang-orang seperti Anda. Lalu saya akan memberitahu Anda apakah saya memiliki kualifikasi atau tidak. Raja mati tersenyum jahat. Gelombang arogansi muncul secara spontan. 1383 Selama saya terus melahap makhluk hidup dan terus memperoleh nafas kehidupan, saya dapat dengan cepat memulihkan kekuatan saya dan mencapai level saya sebelumnya, atau bahkan melangkah lebih jauh. Saat itu, saya sudah menjadi ahli top di dunia makro. Seberapa kuat kekuatan saya? Ketika saya memulihkan semua kekuatan saya, dengan bantuan saya, Anda bisa menjadi raja absolut dari seluruh dunia makro, apalagi alam abadi ini. Raja kematian telah membuat sketsa gambar yang indah untuk Sufang. Sufang bertanya dengan tenang, karena kamu begitu kuat, kamu bisa menjadi penguasa dunia makro sendirian. Mengapa membantuku? Aku jauh dari kuat sekarang. Jika aku melahap makhluk hidup di alam abadi, aku pasti akan dikepung oleh para ahli alam abadi yang tiada taranya. Sebelum saya pulih, saya harus mengandalkan kekuatan yang kuat. Para ahli yang saya bicarakan bukanlah kaisar abadi dari alam suci abadi, tetapi yang mulia abadi dari alam kaisar abadi, yang merupakan eksistensi teratas di dunia makro. Dunia makro begitu besar sehingga melampaui imajinasi Anda. Pada saat yang sama, ada juga keberadaan tiada taraf di luar imajinasi Anda. Mereka jauh dari kemampuan saya bersaing sekarang. Aku datang ke alam abadi ini dari medan perang kuno dewa dan iblis untuk membantu kaisar ketenangan. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kaisar ketenangan, yang telah mendominasi alam abadi ini selama jutaan tahun, akan dikalahkan olehmu. Sekarang Anda memiliki kekuatan seorang penguasa dan potensi yang tidak terbatas. Terlebih lagi, Anda adalah penerus teman baik saya. Jadi, kamu adalah pilihan terbaikku. Melihat Su Fang tidak tergerak, raja mayat hidup tidak terburu-buru. Ia melanjutkan, Aku tidak hanya bisa membantumu meraih hegemoni tertinggi, tapi juga membantumu menjadi lebih kuat. Aku jamin kau akan mencapai puncak kaisar nether dalam 10 juta tahun. 10 juta tahun untuk mencapai puncak kaisar nether. Su Fang tersenyum tipis. Berapa lama 10 juta tahun? Namun, 10 juta tahun adalah waktu singkat bagi realem imortal untuk mencapai puncak kaisar nether. Terlebih lagi, bagi semua kultifator, bahkan jika peluangnya kecil untuk mencapai level kaisar musim semi kuning, mereka akan menghabiskan seluruh hidup mereka untuk memperjuangkan peluang kecil ini sama dengan N garis bawah R. Namun, tidak peduli betapa menggodanya kondisi ini bagi kultifator lain, bagaimana hal itu bisa menggerakkan Su Fang. Melihat Su Fang tidak mengungkapkan ekspresi gembira yang dia harapkan, kaisar mayat hidup agak kecewa. Kemudian dia melanjutkan, Sepertinya cita-citamu lebih tinggi dari langit. Kamu ingin melampaui mata air kuning dan raja ini di masa lalu. Raja ini sangat mengagumi ambisimu. Karena kondisi ini tidak mampu menggerakkanmu, maka raja ini akan menunjukkan ketulusan terakhirku. Raja ini memiliki metode keabadian dan tidak akan dihukum oleh surga seperti Huang Kuan. Selama Anda dapat membantu saya pulih, saya dapat memberi Anda salinan teknik terlarang yang membalikkan hukum alam Dao Surgawi. Kata-kata raja mayat hidup tidak hanya mengejutkan Su Fangda, tetapi juga mengejutkan Lao, yang berada di dalam batu giyok darah. Segera setelah itu, Jiluo mencibir dengan nada menghina, teknik terlarang yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Tidak mungkin bagi raja mayat hidup untuk menguasai teknik terlarang keabadian atau tidak dapat dihancurkan. Bahkan para dewa dari berbagai alam tidak dapat melakukan itu. Bagaimana dia bisa menguasai hukum keabadian di luar reinkarnasi Dao Surgawi? Raja mayat hidup menatap Su Fang. Dengan kondisi seperti itu, apa yang masih kamu ragukan, Su Fang? Su Fang mencibir, saya akan membantu Anda melahap makhluk hidup Dao Abadi, dan Anda akan membantu saya mencapai hegemoni tertinggi. Kedengarannya luar biasa, saat saya menjadi penguasa dunia besar, energi spiritual alami dan kehidupan akan hancur. Apa yang bisa kulakukan dengan dunia yang mati ini? Menyatakan diriku sebagai raja di depan sekelompok mayat. Kemudian dia berkata dengan bangga, meskipun saya telah memperoleh warisan Kaisar Agung Mata Air Kuning, saya memiliki jalur kultivasi saya sendiri. Saya tidak mengikuti jalur lama Kaisar Agung Mata Air Kuning. Bahkan tanpa bantuanmu, aku, Su Fang, dapat terus melampaui dan mencapai puncak dunia besar. Terlebih lagi, Kaisar Agung Mata Air Kuning bukanlah tujuan akhir saya. Saya ingin melampaui Kaisar Agung Mata Air Kuning, melampaui batas dunia besar, dan mencapai ujung dunia. Su Fang memang memiliki kebanggaan ini. Dibandingkan dengan Kaisar Besar Mata Air Kuning di masa lalu, ranah budidaya Su Fang tidak setinggi Kaisar Besar Mata Air Kuning karena waktu budidayanya yang singkat. Apa yang dimiliki Kaisar Agung Mata Air Kuning? Itu tidak lain adalah teknik reinkarnasi Mata Air Kuning, Laut Darah Mata Air Kuning, Arsip Petir Suan Ming, teknik reinkarnasi Mata Air Kuning, Kuali Penciptaan Surgawi, dan artefak Dao tiada taraf lainnya. Pada saat ini, tubuh fisik Su Fang telah mencapai kesempurnaan, dan segala jenis kemampuan fisik dibangun di atas fondasi kesempurnaan. Tubuh sejati teratai hitam dan tubuh Kekaisaran Awan Api telah matang. Dalam hal teknik budidaya, transformasi sembilan yang sembilan dan teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi adalah teknik menantang surga yang bisa melampaui Laut Darah Mata Air Kuning. Dalam hal artefak Dao, artefak Dao Kaisar Besar Mata Air Kuning yang tak tertandingi semuanya ada di tangan Su Fang. Dia juga memiliki busur pembantaian abadi pembunuh naga, kuali hukuman guntur, pedang ganda pemusnahan, dan kuali matahari emas api azure. Kedua artefak Dao yang tiada taraf ini juga milik Su Fang. Selain itu, Su Fang juga memiliki cermin suci asal, artefak ilahi yang tidak dapat dimiliki oleh dunia besar. Lebih penting lagi, Su Fang juga memiliki harta karun roh Dharma Awan Ungu yang menantang surga. Dia hanya tinggal sebagian kecil lagi untuk mencapai kesempurnaan. Terlebih lagi, dia telah memulai jalur kultivasi di dunianya sendiri. Beni dunia akan segera lahir, dan dia juga memiliki istana langit dan bumi Dao. Dia juga memiliki ketuhanan untuk menjadi dewa. Singkatnya, apa yang dimiliki kaisar besar mata air kuning, dimiliki oleh Su Fang. Apa yang dimiliki Su Fang, tidak dimiliki oleh kaisar besar mata air kuning. Bagaimana sihir Tuhan mayat hidup bisa menggerakkan Su Fang? Adapun keabadian yang dibicarakan oleh dewa mayat hidup. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Keabadian yang kamu bicarakan tidak lebih dari Dao Agung Kematianmu. Itu menyatu dengan kekuatan mutasi dunia, dan kamu seperti mayat, berjuang di ambang kematian di dunia besar. Jika kamu begitu abadi, maka kamu mungkin juga mati sama dengan N garis bawah satu. Seekor katak di dasar sumur. Tuhan mayat hidup mendengus. Tahukah Anda apa yang akan terjadi dalam waktu dekat pada dunia kecil, dunia besar, dan banyak sekali alam yang Anda bicarakan. Tidak lebih dari mutasi dunia yang akan membawa malapetaka. Apa lagi yang bisa terjadi? Itu hanya bencana sederhana. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa mutasi di dunia terjadi? Dan mengapa iblis, makhluk abadi, dan monster yang telah lama jatuh setelah mutasi dunia dapat dibangkitkan? Jangan bilang padaku, kamu tahu. Su Fang terkejut. Bahkan Lao, yang berada di dalam blut jade di tubuhnya, terkejut. Saya mengembangkan Dao Besar Kematian. Kali ini, saya dibangkitkan dengan bantuan mutasi dunia. Secara alami, saya dapat merasakan sebagian kekuatan dan kemauan dalam mutasi tersebut. Tidak ada salahnya mengatakan yang sebenarnya kepada Anda sekarang. Tiga matahari jahat di langit adalah kekuatan dewa jahat tertinggi di berbagai alam. Mereka terus-menerus melepaskan tiga sinar kekuatan dan mengembun menjadi matahari. Dan saat dewa jahat tertinggi terus melepaskan kekuatannya, itu tidak akan terbatas pada tiga matahari jahat yang Anda lihat sekarang. Akan ada empat, lima, dan lebih banyak lagi matahari jahat yang turun. Su Fang tercengang. Seolah-olah guntur pemusnahan ilahi terdengar di kepalanya. Dia terguncang dengan berita mengejutkan ini. Hanya tiga sinar kekuatan yang dilepaskan berubah menjadi tiga matahari jahat yang mempengaruhi roh ki alami Dao Surgawi dan membangkitkan makhluk abadi, iblis, dan monster. Kekuatan macam apa yang menghancurkan bumi ini? Jika tiga matahari jahat di langit cukup untuk menyebabkan dunia berubah sejauh ini, bukankah hukum alam Dao Surgawi akan sepenuhnya digantikan oleh kekuatan jahat jika beberapa matahari lagi muncul? Ketika saatnya benar-benar tiba, berapa banyak pembudidaya Dao Abadi dan semua makhluk hidup di dunia yang cukup beruntung untuk bertahan hidup? Su Fang, kamu seharusnya sudah tahu sekarang situasi seperti apa yang akan dihadapi Dao Abadi, kan? Bagaimana iblis menjadi begitu kuat begitu cepat sehingga mereka berani memasuki dunia Dao Abadi secara terbuka? Karena pengaruh mutasi maka ada kekuatan jahat di dunia gaib yang telah membangkitkan banyak iblis yang jatuh. Akibatnya, kekuatan iblis telah meroket dan mereka tidak lagi takut pada Dao Abadi. Bahkan sekte terkemuka dari dunia gaib Dao Abadi, sekte cahaya surgawi, harus berkompromi dan dipermalukan. Cakrawala akan segera mati, dan dunia akan segera dijungkir balikkan. Sang Raja mati terkekeh seperti dewa kematian yang jahat. Cakrawala akan segera mati, dan dunia akan segera dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Hati Su Fang dipenuhi kepahitan. Suara laut dari batu giok darah juga sangat berat, Su Fang, apa yang dikatakan Raja Mayat Hidup, kemungkinan besar benar. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bukan hanya iblis, ada juga banyak kultifator yang telah bangkit. Di antara mereka, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik sejati yang tiada tarannya dari zaman purba. Mereka telah membentuk vaksi besar yang telah menyusup ke dalam Dao Abadi. Kekuatan keseluruhan mereka tidak lebih lemah dari Dao Abadi, atau bahkan iblis. Salah satu tujuan saya datang ke alam abadi ini adalah untuk mengendalikannya dengan sebuah misi. Dengan dunia besar dalam keadaan seperti itu, biarpun aku tidak melahap makhluk hidup, cepat atau lambat dunia itu akan binasa di bawah kekuatan matahari jahat. Cakrawala akan segera mati, dan orang yang akan menguasai tiga dunia akan menjadi dewa jahat tertinggi yang melepaskan kekuatan matahari jahat. Kehancuran adalah nasib mereka yang berada di Dao Abadi. Ini juga merupakan nasib makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil, dunia besar, dan bahkan banyak sekali alam. Siapa yang bisa menentang langit dan mengubah nasib mereka? Sufang, seharusnya tidak sulit bagi seseorang secerdas kamu untuk membuat pilihan yang tepat, bukan? Jika Anda membantu saya sekarang, Anda setidaknya bisa selamat dari kiamat Dao Abadi. Sang Raja Mati berkata dengan dingin, sangat senang pada dirinya sendiri. Sufang terdiam lama. Shock, ketakutan. Keputus asaan, ketakutan. Sebuah suara sepertinya terngiang di benak Sufang. Itu adalah bagian kepribadian Sufang yang pantang menyerah. Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi terlintas di benaknya. Nasib adalah nasib baik, saya mengendalikan rahasia surgawi. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya. Nasib adalah nasib baik, saya mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku ingin hidup, surga tidak bisa hidup tanpaku. Nasib adalah nasib baik, saya mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Nasib adalah nasib baik, saya mengendalikan rahasia surgawi. Jika saya hidup selamanya, saya tidak akan pernah mati. Nasib adalah nasib baik, saya mengendalikan rahasia surgawi. Jika saya menjadi abadi, gerbang abadi akan terbuka. Nasib adalah nasib baik, saya mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku siang dan malam, langit dan bumi akan berguncang. Nasib adalah nasib baik, saya mengendalikan rahasia surgawi. Jika saya memerintah, banyak sekali kerajaan yang akan tunduk. Nasib adalah nasib baik, saya mengendalikan rahasia surgawi. Jika surga menghukumku, aku akan menentang surga. Nasib adalah nasib baik, saya mengendalikan rahasia surgawi. Jika bumi menguburku, aku akan menghancurkan bumi. Bagi seluruh dunia, aku, Su Fang, hanyalah setitik debu. Apakah surga akan segera mati atau daub abadi akan dihancurkan? Saya tidak berdaya untuk mengubah apapun. Sulit untuk melawan kehendak langit. Dunia kecil, dunia besar, dan bahkan alam yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa lepas dari takdir kehancuran. Namun, aku, Su Fang, juga tidak bisa lepas dari takdir ini. Tetapi, nada suara Su Fang tiba-tiba berubah. Sulit untuk melawan kehendak langit. Aku, Su Fang, tidak akan pernah menerima nasibku. Nasibku tidak dapat diatur oleh surga. Si Ye yang tidak dapat mengendalikannya. Aku adalah penguasa nasibku sendiri. Berdiri. Apakah aku hidup atau mati? Aku, Su Fang, akan memperjuangkannya. Jika aku jatuh, semuanya akan berakhir. Aku tidak akan memiliki penyesalan di hatiku. Berdiri. Saya akan terus memperjuangkannya. Saya akan berjuang demi kesempatan bertahan hidup untuk diri saya sendiri, keluarga saya, dan teman-teman saya. Pada titik ini, bibir Su Fang melengkung membentuk senyuman cemerlang. Kesombongan yang pantang menyerah dan aura mendominasi yang tiada taraf yang berani melawan langit melonjak ke langit. Kata-kata ini sangat mengejutkan raja mayat hidup. Saat berikutnya. Raja mayat hidup mencibir dengan nada menghina. Bahkan jika kekuatan dan bakatmu adalah yang terbaik di dunia besar, bukankah konyol jika kamu ingin melawan kehendak langit dan mengubah nasibmu? Membual tak tahu malu, sombong, dan cuek. Apakah saya sombong atau cuek? Setidaknya saya, Su Fang, memiliki keberanian untuk memperjuangkan hidup saya. Saya tidak akan menyerah pada kejahatan dan menjadi antek Anda dan para kultifator yang bangkit di belakang Anda. Tiba-tiba, aura pembunuh yang ganas muncul dari matanya. Dia berteriak dengan dingin, raja mayat hidup, kaisar dunia bawah tidak menggunakan gulungan petir Suan Ming di masa lalu. Hari ini, saya akan membiarkanmu melihat kekuatan gulungan petir Suan Ming. 1384 Arsip Petir Suan Ming Raja mayat hidup mengerutkan kening. Karena dia tidak memiliki alis, ekspresinya terlihat sangat aneh. Kamu bisa menggunakan arsip petir Suan Ming. Aku belum pernah melihat seorang jenius yang tiada tarahnya dalam kehidupanku yang lalu. Raja mayat hidup memuji. Saat berikutnya, dia mengejek, tetapi semuanya ada batasnya. Dengan tingkat kultifasimu saat ini, sungguh sulit dipercaya bahwa kamu dapat menggunakan 10% kekuatan arsip petir Suan Ming. Betapapun luar biasa arsip petir Suan Ming, konyol jika Anda berpikir 10% kekuatannya dapat mengancam saya. Su Fang, aku harus mengakui bahwa kamu sangat luar biasa. Kamu bahkan mungkin bisa melampaui mata air kuning di masa depan. Tapi kamu seperti mata air kuning, sombong dan merendahkan. Pada akhirnya, kamu akan mati seperti mata air kuning. Aku tidak hanya akan melahap semua milikmu, tapi aku juga akan mengambil semuanya darimu. Arsip petir Suan Ming menahan dao kematianku. Aku ingin melihat kekuatan arsip petir Suan Ming saat itu, tetapi karena mata air kuning tidak mengembangkan seni petir yang tiada taraf dan konsumsi penggunaan arsip petir Suan Ming terlalu besar, saya tidak bisa melakukannya. Ayo, biarkan saya melihat betapa kuatnya arsip petir Suan Ming di tangan penerus mata air kuning. Jangan mengecewakanku. Raja mayat hidup berteriak dengan dingin dan kemudian membentuk segel Dharma yang mengejutkan. Hukum kematian, ruang kematian. Dalam sekejap, ruang seribu mil berubah menjadi ruang pribadi raja mayat hidup. Energi yang menjaga ruang ini bukanlah hukum alam surgawi, melainkan hukum kematian. Orang yang mengendalikan hukum kematian adalah raja mayat hidup. Dia telah menjadi penguasa mutlak ruang ini. Raja mayat hidup baru saja pulih ke puncak alam abadi Dao Sein ke-9, yang setingkat dengan dewa surgawi Suan Su. Namun, penguasaan Dao kematian raja mayat hidup begitu tinggi sehingga dewa surgawi Suan Su tidak bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, ruang kematian yang dia ciptakan dengan bantuan perubahan di dunia telah mencapai batas alam Sein imortal. Selain itu, ruang kematian ini diciptakan untuk Sufang. Jaraknya hanya seribu mil, tapi raja mayat hidup bisa memperluasnya sepuluh atau seratus kali lipat jika dia mau. Justru karena kemampuan mengerikan inilah raja mayat hidup mampu melahap tiga kerajaan besar dan jutaan nyawa hanya dalam beberapa bulan. Hukum kematian membentuk kekuatan kematian yang menakjubkan yang menyelimuti setiap sudut ruang ini, menyebabkan semua bentuk kehidupan di area ini dengan cepat musnah. Dugu Mujian adalah seorang kultifator pedang yang tiada taranya. Dia terus menggunakan pedang pemusnahan ganda untuk menghancurkan pedang Ki, tapi dia tidak bisa menghentikan turunnya hukum kematian. Aura hidupnya dengan cepat memudar. Monster Tua Zutian, penguasa istana dari Istana Abadi Awan Putih, bawahan Sufang, Goblin Besar, Gol, Iblis Rakus, dan monster lainnya kehilangan kekuatan hidup mereka lebih cepat lagi. Hanya monster abadi dan iblis yang hampir tidak terpengaruh. Tubuh fisik mereka begitu kuat sehingga bahkan hukum kematian raja mayat hidup pun kesulitan merampas kekuatan hidup mereka. Eh, bagaimana tubuh orang ini bisa begitu luar biasa? Jika aku melahapnya dan Sufang, aku mungkin bisa menerobos belenggu alam suci abadi dan memulihkan kekuatan yang mulia abadi. Melihat monster iblis abadi dan Sufang, mata tuan mayat hidup bersinar karena keserakahan. Raja mayat hidup yang hebat. Bahkan setelah kebangkitannya, dia masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Namun, tidak mudah baginya untuk membunuhku, Sufang. Arsip petir Suan Ming. Sufang telah mengaktifkannya dengan Thunder of Destiny. Petir menyambar di langit. Energi kematian dan kematian yang menyelimuti area itu langsung hancur oleh petir. Rasanya seperti matahari menghilangkan kabut pagi. Bahkan cahaya dari empat matahari di langit pun tertutup oleh petir. Hukum kematian hancur selapis demi selapis. Dao surgawi dan hukum alam juga digantikan oleh kekuatan guntur ilahi. Ruang di sekitarnya berubah menjadi dunia guntur dan kilat. Guntur kekerasan mengamuk seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi. Kamu telah mengaktifkan setidaknya setengah dari kekuatan arsip petir Suan Ming. Tidak mungkin. Kamu hanya seorang alam abadi dari alam tujuh Dao. Bagaimana kamu bisa mengaktifkan arsip petir Suan Ming sedemikian rupa? Senyuman jahat sang mayat hidup menegang. Keserakahan di matanya menghilang dan digantikan oleh keterkejutan. Peti mati penguburan langit dan arsip petir Suan Ming adalah artefak Dao dengan tingkat yang sama. Bahkan dengan kekuatan dewa mayat hidup saat ini, yang setara dengan puncak alam sembilan Dao dari alam abadi suci, dia hanya dapat mengaktifkan kurang dari setengah kekuatan peti mati penguburan langit. Betapa luar biasa bagi alam abadi dari alam tujuh Dao untuk mengaktifkan setengah dari kekuatan arsip petir Suan Ming. Peti mati mengubur langit, penyembunyian aura. Terkejut, dewa mayat hidup segera mengaktifkan peti mati penguburan langit di bawahnya. Aura abu-abu meledak dan menyelimuti dirinya. Tuan mayat hidup berdiri di sana dengan baik. Namun, bukan hanya oranya, tapi segala sesuatu tentang dirinya telah lenyap dari langit dan bumi. Dengan kata lain, dia telah menghilang sepenuhnya dari dunia. Inilah alasan mengapa dewa mayat hidup bisa lolos dari hukuman surgawi ketika dia telah mengembangkan Dao besar kematian hingga ekstrim dan menggabungkannya dengan kemampuan peti mati penguburan langit. Setelah kebangkitannya, langit dan bumi secara alami telah terkikis oleh energi jahat yang karena perubahan di langit dan bumi. Oleh karena itu, bahkan jika tuan mayat hidup tidak menggunakan kemampuan ini, dia tidak akan menarik perhatian Dao surgawi. Sekarang dia merasakan bahaya besar, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuan ini lagi. Kali ini, dia tidak menggunakannya untuk menipu orang lain, tetapi untuk menghindari terkunci oleh arsi petir Suan Ming dan menyebabkannya kehilangan targetnya. Tuan mayat hidup baru saja menghela nafas lega ketika ekspresi tuan mayat hidup berubah lagi. Aura halus telah mengunci dirinya dengan kuat. Bahkan Dao besar kematian dan peti mati penguburan langit tidak bisa lepas dari kunci aura ini. Terlebih lagi, aura ini mengandung teknik guntur senyap. Itu adalah kemampuan ilahi tertinggi yang dapat menghancurkan takdir. Guntur takdir. Tidak hanya dapat mengaktifkan arsi petir Suan Ming, tetapi juga dapat mengunci musuh. Bahkan jika tuan mayat hidup menyembunyikan auranya secara ekstrim, dia tidak bisa lepas dari penguncian oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Drei Suan Guang meledak dari peti mati penguburan langit di bawahnya, membentuk sebuah wilayah. Kemampuan suci macam apa ini? Sialan, peti mati penguburan langit. Wilayah itu seperti dunia nyata. Ada gunung, sungai, pohon, kota abadi, burung yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas, dan makhluk abadi. Namun, semua makhluk hidup di wilayah itu tidak bernyawa, tanpa jejak kehidupan. Mereka bukanlah makhluk hidup. Semua ini bukanlah wilayah alami yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah dunia mandiri yang diciptakan oleh dewa mayat hidup menggunakan peti mati penguburan langit dan melampaui batas kekuatan kaisar abadi. Peti mati yang mengubur langit. Meskipun tidak bisa mengubur langit, ia bisa dengan mudah melahap sebuah kerajaan. Jika dewa mayat hidup pulih kekekuatan puncaknya sebelumnya dan mengaktifkan peti mati penguburan langit secara maksimal, dia bahkan bisa melahap dunia abadi. Saat bertarung dengan musuh, dia bisa melepaskan wilayah dan dunia yang telah diatelan dengan kemampuan ilahi. Sekarang, untuk menangani arsip petir Suan Ming, penguasa mayat hidup tidak ragu-ragu untuk menghabiskan kerajaan Istana Kaisar Ning yang telah diatelan belum lama ini. Retakan. Kilatan petir dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan segalanya meledak dari arsip petir Suan Ming. Seperti monster, ia menyerang ke arah dewa mayat hidup. Wilayah yang diciptakan oleh dewa mayat hidup dengan peti mati penguburan langit dilahap oleh petir. Yang abadi, burung, dan binatang buas direduksi menjadi ketiadaan. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, dan wilayah itu runtuh. Namun, petir yang dikeluarkan oleh arsip petir Suan Ming juga terhenti sejenak. Sang Undead Lord mengambil kesempatan ini untuk memasuki peti mati penguburan langit. Ternyata dia tahu betul bahwa kekuatan arsip petir Suan Ming tidak ada bandingannya. Itu juga memiliki efek menekan pada dao besar kematiannya. Dia tidak bisa membela diri dengan mengaktifkan dunia mandiri yang diciptakan oleh peti mati penguburan langit. Dia hanya ingin mengulur waktu untuk melarikan diri ke dalam peti mati penguburan langit dan menggunakan artefak dao yang tak tertandingi ini untuk menahan serangan mengejutkan dari arsip petir Suan Ming. Ledakan Petir menyambar artefak peti mati dao dengan ledakan keras. Kekuatan destruktif yang mengerikan menyebabkan kekosongan itu runtuh dan pecah, membentuk lubang hitam besar selebar ratusan meter yang menyebar ke segala arah. Saat semuanya sudah tenang. Suara mendesing gelombang. Peti mati penguburan langit meluncur keluar dari lubang hitam seperti kilat. Setelah menerima serangan arsip petir Suan Ming, prasasti dewa di peti mati penguburan langit hancur dan retakan seperti jaring laba-laba muncul. Peti mati yang gelap itu ditutupi lapisan abu-abu. Meskipun dua artefak dao yang tiada taranya berada pada level yang sama, kekuatan petir menekan kekuatan kematian. Selain itu, Su Fang mengaktifkan kekuatan artefak dao bahkan lebih besar daripada kekuatan dewa mayat hidup, menyebabkan peti mati penguburan langit rusak. Setelah dewa mayat hidup muncul dari peti mati penguburan langit, wajahnya telah menua lebih dari 10 tahun. Dia telah berubah dari seorang pria muda menjadi pria parubaya dan ditutupi dengan lapisan aura abu-abu. Setelah tidur di peti mati penguburan langit selama jutaan tahun, dewa mayat hidup telah bergabung dengan artefak dao. Sekarang peti mati penguburan langit telah rusak, dia juga terluka parah. Dia baru mencapai puncak alam dao ke-9 setelah melahap tiga kerajaan, tapi sekarang dia telah jatuh kembali ke keadaan normal alam dao ke-9. Saya tidak percaya saya selamat. Memang tidak mudah untuk membunuh puncak ke-9 dao realem sein immortal. Sama seperti ketika dia menggunakan arsip petir Suan Ming untuk menghadapi dewa surgawi Suan Su, dia gagal membunuh dewa mayat hidup lagi. Su Fang sangat kecewa. Su Fang juga kehilangan lebih dari 60% kekuatan hidupnya setelah menggunakan arsip petir Suan Ming kali ini. Rambutnya beruban dan wajahnya seperti pria parubaya berusia empat puluhan atau lima puluhan. Suara teguran datang dari batu giyok darah di tubuh Luo Zai. Seberapa kuatkah tuan mayat hidup dan tuan surgawi Suan Su? Puncak sein immortal alam dao ke-9 akan dianggap sebagai master tak tertandingi di alam abadi lainnya. Seberapa tinggi tingkat kultifasi Anda? Anda harus sangat bangga pada diri sendiri karena mampu melukai puncak ke-9 dao realem sein immortal dengan bantuan artefak dao. Sebaliknya, Anda tidak puas. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Su Fang tersenyum pahit dan menjawab, Luo, aku hanya mengeluh. Kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Su Fang, aku bersumpah demi surga bahwa aku akan melahap kekuatan hidupmu dan memurnikan tubuh fisikmu menjadi boneka. Aku akan menyiksa roh primordialmu selamanya, raja mayat hidup mengertakkan gigi dan meraung seperti dewa kematian. Sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Sebaiknya Anda memikirkan cara untuk melarikan diri. Su Fang tersenyum dominan. Astaga, astaga, astaga. Lebih dari 50 ribu monster batu api dan monster logam berdiri di depan Su Fang. Mereka padat dan memancarkan api yang menakutkan dan kekuatan suci unsur logam. Aura mereka tidak kalah dengan pasukan 300 ribu orang. Membunuh. Monster-monster ini lahir karena alam naga sejati rusak dan hukumnya kacau. Meskipun yang terkuat hanya ada di alam kaisar abadi, ada banyak dari mereka. Selain itu, hukum kematian raja mayat hidup tidak terlalu efektif melawan monster-monster ini. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh tuan mayat hidup, mereka masih bisa menghabiskan banyak kekuatannya. Astaga. Roh primordial kedua keluar dari tubuh monster iblis abadi. Ia langsung melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan mendekati dewa mayat hidup. Ini meluncurkan gelombang serangan. Kemudian, Sufang mengeluarkan artefak dao lainnya. Kuali hukuman guntur. Mengaktifkan kuali hukuman guntur tidak memerlukan kekuatan hidup. Sebaliknya, hal itu membutuhkan kekuatan hukuman guntur. Meskipun Sufang telah menghabiskan banyak kekuatan hidupnya, dia tidak kekurangan kekuatan hukuman petir. Dengan kekuatan ilahi dari roh ki dharma ungu, dia masih bisa mengaktifkan kuali hukuman guntur. Roh primordial dari yang mulia abadi yang manakah ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Kuali hukuman guntur. Anda sebenarnya memiliki artefak dao guntur yang dapat menahan dao besar kematian. Sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara tuan mayat hidup itu jahat dan penuh kebencian, tapi tidak mengancam sama sekali. Dewa mayat hidup meledak dengan niat jahat dan mengusir roh primordial kedua. Kemudian, ia dengan cepat memasuki peti mati gelap penguburan langit. Peti mati itu meluncur ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Sufang tersenyum dingin dan mematikan. Jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku, Sufang, juga tidak akan membiarkanmu pergi. 1385. Pertempuran terbesar sejak Perang Besar Dewa dan Iblis baru-baru ini akhirnya berakhir. Dalam kehampaan, pertempuran antara kaisar abadi telah menyebabkan ketidakseimbangan dan kekacauan energi, membentuk turbulensi spasial dan zona terkoyak. Itu telah menjadi area terlarang bagi sebagian besar dewa, dan dibutuhkan setidaknya 1 juta tahun untuk pulih. Bumi porak-poranda dan dipenuhi jurang. Gunung-gunung runtuh dan sungai-sungai berhenti mengalir. Di kehampaan dan di tanah, ada mayat di mana-mana. Darah mewarnai langit menjadi merah. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas ribuan tulang. Para jenderal dan penguasa dunia fana yang terkenal semuanya dibangun di atas tumpukan mayat. Para penguasa dan ahli tertinggi di dunia besar juga dibangun di atas mayat. Banyak orang untuk mencapai kesuksesan puncaknya. Melihat medan perang yang berantakan, Su Fang menghela nafas. Pada saat ini, Perisuan Sin tiba-tiba berkata, Apakah kamu merasa tidak enak? Ya, tapi aku harus membunuh mereka. Setelah kaisar besar musim semi kuning dihukum oleh surga dan mati, sekte-sekte yang saleh dan iblis membunuh jalan mereka ke dunia abadi musim semi kuning di bawah panji untuk melenyapkan kejahatan. Mereka membunuh orang dan merampas harta mereka, termasuk manusia yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Darah mengalir seperti sungai dan mayat ada di mana-mana. Jika saya berhati lembut kali ini, saya akan dimangsa oleh sekte lurus di bawah panji pemberantasan sekte jahat. Keluarga, teman, kultifator, dan goblin besar saya semuanya akan mati. Para kultifator lurus ini merampok segalanya dan membunuh semua orang yang berhubungan dengan saya. Pada akhirnya, mereka akan mencap saya sebagai orang yang kejam dan jahat. Inilah dunia yang hebat. Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Jika tidak ingin dibantai, Anda harus berjuang untuk keluar dan menjadi eksistensi di puncak rantai makanan. Yang ada hanyalah pembunuhan dan penjarahan. Tidak ada kehangatan untuk dibicarakan. Perisuan Xin juga menghela nafas. Setelah mengumpulkan semua bawahannya, Su Fang tidak bisa menahan alisnya. Membunuh seribu musuh, kehilangan delapan ratus anak buahnya sendiri. Dalam pertempuran dengan para penggarap istana Kaisar Ning, ada korban jiwa yang tak terhindarkan di antara 300 ribu pasukannya. 20 ribu orang meninggal, dan 50 hingga 60 ribu orang terluka. Meskipun tidak ada bawahannya yang tewas dalam pertempuran dengan Kaisar Abadi dari delapan kekuatan, Dugu Mujian dan Monster Abadi dan Iblis telah melalui serangkaian pertempuran dan menghabiskan banyak energi. Monster Tua Zutian dan pemimpin istana dari Istana Abadi Awan Putih bahkan terluka. Selama pertempuran dengan Raja Mayat Hidup, di bawah pengaruh zona kematian Raja Mayat Hidup, hampir semua kekuatan hidup di lahap, termasuk Dugu Mujian. Pertempuran ini mengurangi keseluruhan kekuatan Su Fang, yang membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengimbanginya secara perlahan. Untungnya, Su Fang tidak kekurangan sumber daya. Dia kaya. Kaisar ketenangan, Kaisar Mayat Hidup, aku, Su Fang, akan membuatmu membayar 10 kali lipat harganya. Medan perang telah dibersihkan, bahkan mayat para penggarap Istana Kaisar Ning dikumpulkan sebagai sumber daya. Semua bawahan dikirim ke alam naga sejati. Segala jenis pil obat dan sumber daya dengan cepat didistribusikan untuk mengobati luka-luka mereka dan pulih. Kemudian, dia segera meninggalkan medan perang dan tiba di pegunungan di hutan belantara dunia besar Sian Ao. Dia mengubah alam naga sejati menjadi setitik debu dan menyembunyikannya. Surga akan mati, dan tiga alam akan dihancurkan. Mata Su Fang berkilat khawatir. Dia segera mengaktifkan cermin suci asal, memisahkan yang abadi, dan memasuki ruang merah. Meskipun kemampuan Su Fang untuk mengendalikan harta sihir telah meningkat, masih sulit baginya untuk menolak belenggu ruang artefak. Tapi itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa berjalan dengan bebas di artifak spes, tidak seperti sebelumnya yang sangat sulit untuk mengambil langkah. Senior, ada yang ingin kutanyakan. Dia mengaktifkan yang imortal dan pikirannya, lalu menunggu wanita misterius itu muncul. Satu jam kemudian, kidingin sembilan yin menyembur entah dari mana. Lalu, suara wanita misterius itu terdengar di samping Su Fang. Kamu sudah lama tidak meneleponku. Sepertinya kamu menemui masalah besar kali ini. Katakan padaku. Su Fang memberitahu wanita misterius itu semua yang dikatakan raja mayat hidup tentang alasan perubahan langit dan bumi, serta bencana yang akan dihadapi tiga alam. Terjadi keheningan yang lama. Suara wanita misterius itu terdengar lagi. Surga akan mati, dan dewa jahat tertinggi yang melepaskan si Ye yang akan mendominasi tiga alam. Jika itu benar-benar terjadi, apakah kamu merasa sangat takut dan putus asa? Hati Su Fang mencelos. Tampaknya apa yang dikatakan raja mayat hidup kemungkinan besar benar? Su Fang menjawab dengan jujur, dunia akan segera hancur, dan jalan di depan gelap. Tentu saja, orang akan merasa takut dan putus asa. Kultivasi abadi bukanlah untuk berumur panjang, tetapi untuk menjalani setiap hari dengan baik. Bahkan jika ada kesulitan dan bahaya di depan, Anda harus terus maju. Jika Anda bertemu dewa, Anda akan membunuh dewa. Jika Anda bertemu setan, Anda akan melakukannya membunuh setan. Bahkan jika tiga alam dihancurkan, terus kenapa? Anda hanya perlu memahami masa kini dan memanfaatkan setiap momen. Siapa yang peduli dengan masa depan? Jika Anda memiliki cahaya terang di hati Anda, mengapa Anda harus takut dengan jalan yang gelap dan berbahaya di depan? Hati Su Fang jernih, dan dia tercerahkan. Wanita misterius itu melanjutkan, kekuatanmu saat ini dianggap sebagai ahli di dunia yang hebat, tetapi di tiga alam, kamu tidak berbeda dengan seekor semut. Perubahan langit dan bumi tidak sesederhana yang Anda bayangkan, dan itu bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan. Bukankah konyol kalau Dao Hartmu terguncang karena ini? Su Fang tersenyum malu. Junior tahu kesalahannya. Itu adalah ketakutanku yang tidak berdasar sama dengan N garis bawah R. Perubahan langit dan bumi serta kebangkitan Xie Yang mungkin bukan hal buruk bagimu. Hal yang bagus. Benar. Setiap kali ada tambahan Xie Yang, tingkat pengolahan sembilan matahari sembilan transformasiku akan meningkat pesat. Akan lebih mudah bagiku untuk menggunakan cermin suci asal. Di dunia ini, tidak ada keputusasaan yang mutlak. Seringkali, ada peluang besar yang tersembunyi di kedalaman keputusasaan. Anda harus mempercepat pengembangan transformasi sembilan matahari sembilan Anda. Bahkan jika langit dan bumi hancur di masa depan, Anda dapat berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Junior akan bekerja lebih keras. Su Fang membungkuk dan berkata, Udara dingin menghilang, dan suara wanita misterius itu tidak terdengar lagi. Jika kamu memiliki cahaya terang di hatimu, mengapa kamu harus takut dengan jalan yang gelap dan berbahaya di depan? Su Fang mengulangi kata-kata ini berulang kali. Matanya dipenuhi dengan tekat dan keberanian. Sudah waktunya berurusan dengan Supreme Lang Xiao. Mengambil kembali yang abadi, Su Fang memasuki dunia transformasi wadah. Lang Xiao tertinggi. Su Fang berteriak dingin sambil menatap Supreme Lang Xiao yang dibelenggu. Penggarap jahat, jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Tetapi jika kamu ingin mempermalukanku, Ortodoks alam abadi tidak akan membiarkanmu pergi. Supreme Lang Xiao mengangkat alisnya yang seperti pedang dengan marah, seolah dia lebih baik mati daripada menyerah. Huh, gelombang. Su Fang mencibir. Kamu bekerja sangat keras untuk Kaisar Ketenangan. Apakah ini benar-benar untuk membasmi para penggarap jahat? Kaisar Ketenangan membuat kesepakatan dengan Raja Mati dan menukar tiga kerajaan dengan Raja Mati untuk membunuhku. Manfaat apa yang diberikan Tranquility Emperor kepada Anda? Roh Primordial Kedua, Cari jiwanya dan hilangkan ingatannya. Suara mendesing. Roh Primordial Kedua muncul di dunia transformasi wadah. Roh Primordial, meskipun aku tidak bisa mengendalikan kesadarannya, mudah untuk menghilangkan ingatannya. Tapi itu mungkin mengorbankan nyawanya. Roh Primordial Kedua berkata dengan dingin. Su Fang berkata dengan ringan, tidak ada gunanya membiarkan orang ini tetap hidup. Tidak masalah jika dia mati. Lagi pula, saya telah membunuh begitu banyak kultifator ortodoks. Satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Aku adalah pemilik Vila Renjian, penguasa ortodoks di alam abadi. Jika kamu berani membunuhku, ah, jangan mencari jiwaku. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Pada awalnya, tertinggi Lang Xiao memarahi Su Fang dengan benar. Namun ketika Roh Primordial Kedua memasuki lautan bukaan ilahi miliknya, dia tahu betapa kuatnya Roh Primordial Kedua. Jadi, dia mulai menyerah. Su Fang berkata dengan dingin, aku tidak ingin mengetahui kesepakatan kotor antara kau dan Kaisar Ketenangan. Aku hanya ingin kau menjadi juru bicara Su Fang mulai sekarang. Gunakan lidahmu yang fasi untuk menyebarkan kebajikanku di alam abadi. Ah, Tuan Sejati Lang Xiao tercengang. Dia adalah garda depan untuk membasmi para penggarap jahat tadi. Tapi sekarang, dia menyebarkan kebajikan dari para penggarap jahat. Bukankah dia menamparkan wajahnya sendiri? Su Prim Lang Xiao meraum marah. Su Fang, kamu sudah keterlaluan dengan mempermalukanku seperti ini. Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Su Fang berkata dengan acu tak acu, kamu menjebaku dengan kata-kata kosong dan mengumpulkan kultifator ortodoks untuk membunuhku. Sekarang aku memperlakukanmu seperti ini. Kamu bilang itu keterlaluan. Roh Primordial Kedua, cari jiwanya. Buatlah gulungan ingatannya dengan pola abadi dan sebarkan ke setiap kota abadi di alam abadi. Aku, aku berjanji padamu. Su Prim Lang Xiao merasa jiwanya telah diambil. Dia putus asa dan merasa seluruh dunia gelap. Setelah berurusan dengan Supreme Lang Xiao, Su Fang mengirim bawahannya ke Istana Kaisar Ketenangan untuk mengumpulkan informasi. Su Fang sendiri memasuki kuil budidaya Tao di alam Zenlong. Meskipun mengaktifkan arsip Guntur Suan Ming tidak seserius terakhir kali, hal itu masih menghabiskan terlalu banyak vitalitasnya. Jika dia tidak pulih tepat waktu, itu akan mempengaruhi budidayanya di masa depan. Aku akan pulih terlebih dahulu, lalu berurusan dengan Kaisar Ketenangan dan Raja Mayat Hidup. Su Fang mengambil keputusan. Manusia berdarah dopelganger, kemarilah. Begitu Su Fang memasuki kuil budidaya Tao, dia memanggil kembali tiga dopelganger manusia darah yang sedang berkultivasi di kuil budidaya Tao. Guyuran, 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 Blutman dopelganger berubah menjadi air darah dan ditelan oleh Su Fang. Itu menyatu dengan tubuhnya. Vitalitas Su Fang pulih menjadi sekitar 70 hingga 80 persen. Su Fang terus berubah menjadi laut darah dunia bawah, menelan ramuan, sumber daya, dan mayat Kaisar Abadi yang dibunuh oleh Dugu Mujian dan bawahan lainnya. Dia mengembangkan sembilan perubahan sembilan matahari untuk memulihkan vitalitasnya secara perlahan. Meskipun tidak ada harta untuk memulihkan vitalitas seperti janin darah jiwa es dan esensi ilahi eliksir, ada banyak mayat para penggarap, terutama mayat Kaisar Abadi, yang penuh dengan esensi kehidupan. Efeknya hanya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan laut darah jiwa es dan esensi ilahi eliksir. Mendesis. Laut darah dunia bawah secara bertahap mendidih dan terbakar dengan nyala api kehidupan. Vitalitas yang dikonsumsi terus-menerus diisi ulang. Kultifasinya meningkat secara bertahap saat dia menelan esensi dari mayat Kaisar Abadi. Dia memasuki keadaan normal dari alam-alam abadi dan bertransformasi menuju puncak alam tujudao. Berita dari dunia luar terus berdatangan. Setelah pertempuran sebelumnya, nama Sufang mengguncang seluruh alam abadi. Dengan kekuatannya secara keseluruhan yang sangat kuat, metode pembunuhan yang kejam, dan reputasi sengit dalam melahap tiga kerajaan, Sufang kini telah menjadi penguasa alam abadi ini, bahkan melampaui Istana Kaisar Ketenangan dan alam abadi hukum surgawi. Dengan kekuatan dan sarana seperti itu, siapa yang berani mengingini harta dan sumber daya Sufang? Siapa yang berani menekan kebangkitan Sufang? Ketika nama Sufang disebutkan, semua orang ketakutan dan tidak berani memanggil Sufang dengan namanya. Mereka memanggilnya, Kaisar Su. Kaisar Su. Sufang kaget dan terpana saat mendengar nama ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Hanya Kaisar Abadi yang tiada taranya seperti Kaisar Ning yang mendominasi suatu wilayah yang akan menambahkan kata, Kaisar, pada namanya. Sufang baru saja melangkah ke alam Kaisar Abadi dan dipanggil Kaisar Su. Hal ini belum pernah terjadi pada zaman dahulu dan tentunya tidak akan terjadi lagi di masa depan. Kaisar Su. Seorang tuan yang bangkit setelah pertempuran. Nama Kaisar Su lebih terang dan mempesona dari matahari di langit. 1386. Kaisar Su. Gelar ini tidak hanya mewakili kekuasaan, tetapi juga sinonim dengan kejahatan dan kebrutalan. Sufang hanya menertawakannya dan tidak menganggapnya serius. Dia memiliki keadilan di hatinya. Jadi bagaimana jika dia jahat? Ketika dia membunuh Kaisar Ning dan mengungkap kebenaran, ditambah lagi dia memiliki imortal Lang Xiao sebagai penguasa keadilan, cepat atau lambat dia akan bisa membersihkan nama buruknya. Selain itu, selama Sufang tidak menentang hati nuraninya sendiri, tidak peduli reputasi apa yang dia miliki, bagaimana hal itu dapat menggoyahkan hati Tao-nya. Dia datang ke dunia besar Siano untuk Kaisar Ning. Namun sebelum dia tiba di Istana Kaisar Ning, terjadi perkelahian besar. Selanjutnya, tiba waktunya untuk membunuh Kaisar Ning. Bawahan yang dikirim untuk menanyakan tentang Istana Kaisar Ning tidak tahu apa yang sedang terjadi. Anehnya, Kaisar Ning tidak melakukan apapun, seolah-olah dia telah menerima takdirnya. Namun Sufang tahu bahwa Kaisar Ning tidak akan pernah menunggu kematian karena kekejaman dan kelihayannya. Dia akan melakukan perjuangan terakhir yang gila. Dalam pertempuran di Istana Bintang, Kaisar Ning terluka parah. Bahkan dengan bantuan asal-usul dunia, dia tidak bisa bertarung dengan bawahan Sufang. Namun Kaisar Ning telah terkenal selama jutaan tahun dan memiliki dasar yang kuat. Sufang tidak berani gegabuh saat melawan. Terutama Raja Mati, Sufang harus lebih berhati-hati. Dia harus menunggu sampai dia dan bawahannya pulih ke kondisi puncaknya. Lalu dia akan bertarung dengan Istana Kaisar Ning. Sufang menetap di dunia Zenlong. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Bagi para kultifator, 30 tahun hanyalah sekejap mata. Tetapi bagi delapan kekuatan yang telah memperhatikan Sufang, itu seperti satu tahun. Kaisar Su yang terkenal itulah yang tiba-tiba menghilang. Segala macam tebakan muncul satu demi satu. Rumor bertebaran di mana-mana. Beberapa orang mengatakan bahwa Sufang terluka parah dalam pertempuran itu dan meninggal. Yang lain menduga bahwa Sufang telah meninggalkan dunia besar Sianau dan menyerah menyerang Istana Kaisar Ning setelah pertempuran dengan delapan kekuatan dan jutaan pembudidaya Istana Kaisar Ning. Di dunia Zenlong. Di lapangan budidaya, pusaran darah menderu dan jatuh. Seiring berjalannya waktu, api kehidupan berkobar dengan liar di laut darah mata air kuning. Dalam 30 tahun terakhir, Sufang telah melahap tubuh dan inti emas dari lima Kaisar Langit, termasuk Kaisar Langit Lima Alam Suci yang dibunuh oleh Dugu Mujian di Istana Ketenangan Kaisar. Dia juga telah melahap pil dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, terutama pil Langit Abadi Yin yang tingkat tertinggi. Pada saat yang sama, Sufang juga mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Ditambah dengan tubuh sejati teratai hitam, tubuh sejati transformasi darah, dan kayu penjinak naga, kemampuan pemulihannya sangat mengejutkan. Kultifator biasa akan kesulitan memulihkan vitalitasnya dalam puluhan ribu tahun, tetapi hanya dalam 30 tahun, dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Tidak hanya esensi hidupnya pulih, tetapi laut darah mata air kuning juga mengalami transformasi lain. Pada saat ini, luas permukaan lautan darah telah melebihi 3000 Zhang, dan itu benar-benar tampak seperti lautan darah. Namun, masih ada kesenjangan besar antara dia dan puncak alam tujuh dao suci. Dia masih membutuhkan waktu untuk menetap dan sejumlah kesempatan sebelum kelahiran Meridian ke-35. Selama periode ini, ada juga kabar baik dari Big Deeper Cauldron. Setelah bertahun-tahun, pedang siang berbintang dan pagoda 6 Jalan Suanhuang telah ditingkatkan menjadi artefak dao tingkat tertinggi setelah labu spiritual awan flaming. Su Fang sangat gembira. Ketiga harta itu seperti ketiga anaknya. Sekarang setelah mereka dewasa, mereka bisa sangat berguna baginya. Menguasai. Monster Tua Zutian tiba-tiba keluar dari sisi barisan. Monster Tua Zutian tampak sangat lelah. Jubahnya penuh lubang akibat api dan tubuhnya dipenuhi bau ramuan. Namun, wajahnya dipenuhi cahaya merah dan matanya bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar. Su Fang tercengang, dan kemudian dia terkejut. Mungkinkah kamu telah menyempurnakan pil tingkat raja? Itu benar. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, saya akhirnya menyempurnakan pil kelas raja sesuai dengan formula pil esensi ilahi, menggunakan bahan alkimia dari dunia luar. Monster Tua Zutian sangat bersemangat dan terus menggosok tangannya. Menyempurnakan pil tingkat raja adalah batas alkimia di dunia luar. Ini berarti kemampuan alkimianya telah mencapai level Alchemy Emperor Blue Flame. Tidak hanya di alam abadi, tetapi di seluruh dunia luar, dia bisa dianggap sebagai ahli alkimia terbaik. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi liar karena gembira? Mengambil 12 pil obat seperti batu giok putih, dia dengan hati-hati meletakkannya di tangan Su Fang sama dengan N garis bawah R. Pil tersebut tampak mirip dengan pil penguatan dan kondensasi roh yang disempurnakan oleh keluarga Huang Fu. Namun, mereka memiliki kilau seperti bintang dan tampak seperti 12 bintang terang. Selain itu, ada pola abadi yang terbentuk secara alami pada pil tersebut. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah ramuan itu mengandung energi spiritual surgawi yang jumlahnya sangat banyak. Itu juga samar-samar mengandung jejak kekuatan ilahi yang mirip dengan esensi ilahi eliksir. Meskipun sangat lemah, itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh obat mujarab dari dunia luar. Pil esensi abadi dapat memadatkan kekuatan spiritual abadi untuk dewa dan memperkuat fondasi mereka. Itu adalah pil yang paling umum di dunia luar. Namun, pil esensi abadi tingkat raja sangat langka di dunia luar. Yang paling penting, tidak ada formula alkimia untuk menyempurnakan pil esensi abadi tingkat raja. Jika monster tua Zutian tidak memperoleh formula pil esensi ilahi dari pintu gulir segudang langit jernih, dia tidak akan mampu menyempurnakan pil esensi abadi tingkat raja. Ini terlalu tepat waktu. Dengan 12 pil esensi abadi tingkat raja ini, tidak akan menjadi masalah untuk menerobos ke puncak alam tujuh dao. Bahkan benih dunia, yang meridian, dan seluruh istana dao langit dan bumi akan mengalami transformasi. Jika dia bisa terus menyempurnakan pil esensi abadi tingkat raja, kekuatan iblis dan iblis abadi akan meningkat dengan cepat. Peningkatan para ahli di bawahnya juga akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Monster tua Zutian, kamu telah memberikan kontribusi besar kali ini. Mulai sekarang, kamu adalah alkemis nomor satu saya. Kamu akan menikmati perlakuan yang sama seperti Dugu Mujian. Di masa depan, kamu tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran berbahaya apapun. Su Fang berjanji pada monster tua Zutian. Terima kasih Tuan. Monster tua Zutian sangat gembira. Saat ini, Su Fang sudah menjadi kekuatan terkuat di alam abadi ini. Sebagai alkemis nomor satu di bawahnya, statusnya sangat tinggi, belum lagi berbagai sumber daya yang bisa dianikmati. Cepat sempurnakan pilnya. Juga, beritahu para alkemis di Dojo Alkimia untuk mempercepat penyempurnaan pil langit abadi Hin Yang. Su Fang menginstruksikan. Menyempurnakan pil esensi abadi tingkat raja bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu yang berjalan. Saya hanya menyempurnakan 12 pil selama 30 tahun terakhir. Ini adalah batas kemampuan saya. Pil langit abadi Hin yang jauh lebih mudah. Itu adalah hanya kelas tertinggi yang lebih merepotkan. Namun, ada beberapa material yang tidak dapat ditemukan di dunia naga sejati. Saya harus membelinya dari dunia luar. Bahan untuk memurnikan pil. Alis Su Fang berkerut. Wang Yuzhen tidak menghubunginya selama lebih dari 3 tahun. Kamar dagang kini berada dalam kondisi stagnasi. Tidak hanya penjualan pil dan artefak dao yang lumpuh, tetapi juga sulit untuk membeli berbagai bahan. Para ahli yang dia kirimkan untuk mengumpulkan informasi tidak kembali. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia memanggil Monster Immortal Infernal dan memberinya 5 pil abadi tingkat raja untuk membantunya pulih. Dengan 5 pil, tubuh Monster Immortal Infernal dapat pulih hampir 10%. Kekuatannya dapat ditingkatkan setidaknya hingga tingkat 8 Jalan Suci Abadi. Pada saat itu, kekuatan tempur Monster Immortal Infernal akan melampaui Dugu Mujian. Bahkan mungkin bisa melawan 9 Jalan Sein Immortal. Kemudian, dia mengeluarkan 3 pil abadi tingkat raja dan memberikannya kepada Kaisar Bulucian, Bai Ling, dan Goblin besar lainnya. Su Fang tidak akan pernah melupakannya. Su Fang menyimpan 4 pil untuk dirinya sendiri. Dia meruntuhkan tubuhnya dan berubah menjadi Laut Dara Aceron untuk melahap pil. Mengolah Setelah belajar dari raja mayat hidup tentang alasan perubahan dunia dan bencana apokaliptik, Su Fang tidak takut. Namun, dia merasakan urgensi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak peduli seperti apa masa depan, kekuatan adalah rajanya. Desir Gelombang Su Fang, yang berada dalam kondisi Laut Dara Aceron, tiba-tiba merasakan gelombang energi di Istana Langit dan Bumi. Karena terkejut, Su Fang segera mendatangi Istana Langit dan Bumi. Dia melihat yang meridian ke-35 yang berada di sisi kanan dari 34 yang meridian terbakar dengan api yang murni. Pil abadi tingkat raja sungguh luar biasa. Yang meridian ke-35 akan segera lahir. Dengan ini, kekuatanku secara keseluruhan tidak hanya akan diubah, aku juga akan selangkah lebih dekat menuju transformasi ke-4 dari sembilan matahari. Kelahiran yang meridian ke-35 tampaknya merupakan suatu kebetulan. Tetapi karena pil abadi tingkat raja, semuanya logis. Yang meridian dan benih dunia Su Fang membentuk Istana Langit dan Bumi. Itu adalah ketuhanan yang hampir mustahil untuk dikembangkan oleh Dewa. Karena itu, Su Fang memiliki kualifikasi untuk naik ke dunia lain. Setelah meminum esensi ilahi eliksir, Su Fang berhasil membentuk yang meridian ke-34. Pada saat yang sama, Istana Langit dan Bumi Su Fang, termasuk yang meridian dan benih dunia, telah mengalami perubahan kualitatif. Mereka telah memperoleh keilahian. Di masa depan, ketika dia mengembangkan transformasi sembilan matahari dan membentuk yang meridian, itu akan jauh lebih mudah. Kali ini, pil abadi tingkat raja yang ditelan Su Fang dimurnikan menggunakan resep ramuan esensi ilahi. Itu telah disempurnakan oleh Zhu Tian setelah perbaikan berkelanjutan. Itu berisi jejak kekuatan ilahi, yang membuat perubahan di Istana Langit dan Bumi menjadi lebih jelas. Kelahiran yang meridian ke-35 hanyalah masalah waktu saja. Su Fang mulai mengaktifkan transformasi sembilan matahari untuk membentuk yang meridian ke-35, membentuk api primordial yang murni yang menyala dengan liar. Lagi dan lagi. Setelah setengah tahun, Istana Langit dan Bumi akhirnya tenang. Yang meridian ke-35 telah berubah menjadi yang meridian yang seperti batu giyok. Kemudian, ia dengan cepat mendekati yang meridian terakhir dan terhubung dengan ekornya, menjadi bagian dari roda yin yang dao. Yang meridian ke-35 telah lahir. Setelah benih dunia menyerap sedikit kekuatan suci dari pil abadi tingkat raja, ada beberapa perubahan. Biji teratai menyembul dari polongnya seolah-olah bisa rontot kapan saja. Kecepatan polong berbiji juga sedikit meningkat. Saya tidak menyangka pil abadi tingkat raja memiliki kekuatan obat seperti itu. Saya membutuhkan lebih banyak. Sufang mengjilat bibirnya dan terus memadukan kekuatan obat yang belum terintegrasi sepenuhnya. Dia terus meningkatkan ki asli untuk mencapai puncak alam tujuh dao. Sekitar setengah tahun kemudian. Tuan, Eselon atas kamar dagang Aula Bintang Besar ingin bertemu dengan Anda. Mereka mengatakan ini tentang nona Wang Yuzhen dan mereka ingin berbicara langsung dengan Anda. Seorang ahli yang dikirim untuk mencari tahu keberadaan Wang Yuzhen akhirnya kembali dengan membawa kabar. Aula Bintang Besar suruh mereka datang dan menemuiku. Sufang melaporkan koordinat lokasinya kepada ahli di bawahnya. Saat berikutnya, ekspresi Sufang langsung berubah dingin. Hilangnya Wang Yuzhen memang ada hubungannya dengan Great Star Hall. Beraninya Aula Bintang Besar menculik seseorang dari Sufang dengan begitu berani hanya karena mereka adalah kamar dagang nomor satu. Apakah mereka benar-benar mengira aku penurut dan tidak berani menyerang Aula Bintang Besar? 1387 Dunia Besar Aou Abadi B Sufang berdiri dengan anggun di langit di atas pegunungan terpencil. Monster Immortal Vien, Dugu Mujian, dan Monster Tua Zutian berdiri di belakangnya. Dugu Mujian dan Monster Tua Zutian telah menghabiskan banyak energi di pertempuran sebelumnya. Setelah lebih dari 30 tahun, mereka pulih ke kondisi puncaknya. Ini semua berkat pelet langit Abadi Yin Yang, sumber daya yang melimpah, dan benda spiritual. Monster Immortal Vien telah memulihkan sebagian kekuatan fisiknya dengan bantuan pil tingkat raja. Meskipun kurang dari 10 persen, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan dari 8 Dao Sein Immortal. Namun, auranya aneh, dan sulit merasakan kehadirannya. Dia memberikan perasaan yang tak terduga. Ketika Dugu Mujian melihat dinginnya mata Sufang, dia menasihati, Sufang, meskipun kekuatanmu secara keseluruhan tidak terkalahkan di alam surgawi ini, itu bukan apa-apa di depan aula bintang besar. Jangan jadikan mereka musuh seperti terakhir kali waktu. Dugu Mujian berani memasuki dunia iblis sendirian untuk menyelamatkan istrinya. Keberaniannya terlihat jelas. Namun, dia sangat takut dengan Great Star Hall. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Great Star Hall. Lord Dugu Benar, aula bintang besar bukanlah kamar dagang biasa. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat seperti sekte cerah amanat surga. Jika guru telah meninggalkan alam surgawi ini, dia akan tahu betapa menakutkannya aula bintang besar. Jangan terlibat konflik dengan mereka. Monster Tua Zutian berkata dengan ekspresi hormat. Aula bintang besar. Itu adalah kamar dagang dengan kekuatan di seluruh alam surgawi. Ia dikenal sebagai kamar dagang nomor satu di dunia besar. Sekte cerah amanat surga tidak berani menyinggung aula bintang besar. Kekuatan sekte cerah amanat surga terlihat di permukaan, namun aula bintang besar berada dalam kegelapan. Tidak ada yang tahu seberapa dalam fondasi Great Star Hall. The Great Star Hall kaya dan sombong. Siapapun yang menyinggung Great Star Hall akan dihancurkan sampai mati dengan uang dan sumber daya. Aula bintang besar. Bunuh. Suara monster immortal Vien dipenuhi dengan niat membunuh. Aura pembunuh dari roh primordial kedua semakin kuat. Suara mendesing gelombang. Kemudian, mereka terbang melintasi langit. Dua orang dari Great Star Hall berasal dari Great Star Hall. Salah satunya adalah pria parubaya dengan ekspresi dingin dan aura halus. Dia adalah kaisar abadi alam abadi lima daosein. Yang lainnya adalah seorang wanita menawan dengan ekspresi cerdas di wajahnya yang menawan. Dia hanya seorang dewa dunia. Kaisar Su. Tatapan tajam pria parubaya yang dingin itu menilai Sufang. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik dan nadanya dipenuhi dengan rasa jijik yang tidak terselubung. Ketika dia melihat Dugu Mujian dan monster Immortal Vien yang tak terduga, ekspresinya berubah menjadi serius. Saya Nyonya Fang Hua, pengurus aula bintang besar di dunia besar Siano. Senang bertemu dengan Anda, Kaisar Su. Mata wanita yang mempesona itu menunjukkan kelihayan saat dia membungkuk pada Sufang. Di mana Wang Yuzhen? Sufang bertanya dengan lemah. Su di benar-benar orang yang lugas, dan aku tidak akan bertele-tele. Nyonya Fang Hua menunjukkan senyuman menggoda. Kemudian dia melanjutkan, aula Grand Star menghabiskan banyak upaya untuk mengundang nona Wang Yuzhen, yang bertanggung jawab atas kamar dagang di bawah Kaisar Su. Jika Kaisar Su ingin menyerahkannya ke aula Grand Star, dia harus membayar harganya. Kanan. The Great Star Hall hanya menginginkan Yin yang Immortal Sky dan milikku, aku akan memberimu resep dan. Sufang menembakkan sebuah rune dan melayang ke tangan Nyonya Fang Hua. Monster Tua Zutian buru-buru berkata, Tuan, jangan. Betapa berharganya resep dan Yin yang Immortal Sky dan monster Tua Zutian adalah ahli alkimia. Yin yang Immortal Sky dan lebih penting bagi Great Star Hall. Bayangkan, dengan kekuatan Great Star Hall, keuntungan apa yang akan mereka peroleh jika mereka menjual Yin yang Immortal Sky dan ke alam abadi lainnya. Ini juga alasan mengapa Aula Bintang Besar menggunakan cara-cara tercelah, terlepas dari reputasi kamar dagang, untuk mendapatkan Yin yang Immortal Sky dan di tangan mereka. Melihat Sufang tidak segan-segan mengeluarkan resep Yin yang Immortal Sky dan memberikan pohon uangnya, bagaimana mungkin Monster Tua Zutian tidak cemas. Jika kakak senior Wang Yuzhen adalah kamu, saya juga akan menukar resep dan tanpa ragu-ragu. Sufang berkata dengan ringan. Monster Tua Zutian tergerak. Dugu Mujian mengangkat alisnya dan menatap Sufang lagi, terlihat sangat terkejut. Nyonya Fang Hua melepaskan kesadarannya dan dengan hati-hati memeriksa resep dan di jimat rune, memperlihatkan senyuman yang menakjubkan, saya mendengar bahwa Nona Wang Yuzhen adalah kakak senior Kaisar Su di Konstelasi Sembilan Surga. Hubungan mereka luar biasa. Hari ini, saya mengerti bahwa rumor itu benar. Baginya, Kaisar Su tidak segan-segan menyerahkan resep dan yang begitu berharga. Lepaskan dia. Nyonya Fang Hua tersenyum dan berkata, Nona Wang sangat penting bagi Kaisar Su. Tentu saja, resep dan dari Yin yang Immortal Sky dan tidaklah cukup. Olah bintang besar juga membutuhkan seorang alkemis yang dapat menyempurnakan Yin yang Immortal Sky dan Sufang berkata datar, setiap anak buahku, tidak peduli status atau kekuatan mereka, tidak akan diperdagangkan sebagai barang sama dengan N garis bawah R. Great Star Hall sudah mendapatkan resep dan jika dirasa belum cukup, Anda bisa mengajukan syarat lain. Dan, peralatan tau, harta karun, semuanya baik-baik saja. Tetapi jika Anda ingin menukar anak buah saya dengan itu, itu sama sekali tidak mungkin. Great Star Hall, jangan memaksakan keberuntunganmu. Sepertinya kita tidak bisa membuat kesepakatan kali ini. Nyonya Fang Hua menunjukkan ekspresi menyesal dan melemparkan jimat rune itu ke Sufang. Tria parubaya yang serius dan tegas itu berkata dengan suara dingin, sepertinya Kaisar Su akan menyaksikan Wang Yuzhen mati di depan matanya. Sufang melambaikan tangannya dan jimat rune itu terbang kembali ke tangan Nyonya Fang Hua. Kemudian dia berkata dengan dominan, kakak senior Wang akan tinggal di Aula Bintang Besar untuk sementara waktu. Resep dan dari Yin yang Immortal Sky dan dapat digunakan sebagai jimat untuk membeli keselamatannya. Jika dia terluka sedikit pun, aku, Sufang, bersumpah akan mencabut Aula Bintang Besar dari domain abadi ini. Katak di dasar sumur, bahkan jika Anda benar-benar penguasa domain abadi ini, apa yang Anda lihat di Great Star Hall? Bahkan Sekte Hao Chang mandat surga tidak berani bersuara sebesar itu, kamu berani menjadi begitu sombong dan mengancam Aula Bintang Besar. Tria parubaya itu mencibir dengan jijik. Sufang berkata dengan acu tak acu, saya, Sufang, menghormati orang yang menghormati saya, saya akan menghormati mereka sepuluh kali lipat. Siapapun yang ingin mengulurkan cakarnya kepada saya, saya tidak hanya akan mematahkan cakarnya, tetapi juga merobek sepotong daging darinya. Tubuhnya, jika tidak percaya, Anda bisa mencoba Great Star Hall. Mata monster iblis abadi memancarkan cahaya dingin dan berputar di sekitar pria parubaya dan nyonya fanghua. Mata nyonya fanghua berkilat ketakutan, bahkan pria parubaya dari alam abadi lima daosein memiliki lapisan keringat dingin di punggungnya. Bisnisnya tidak berhasil, tetapi persahabatan tetap ada, Kaisar Su, mengapa kamu ingin membunuh? Ola bintang besar sedang menunggu Kaisar Su di Istana Kaisar Ning. Resep dan dari yin yang immortal sky dan akan menjamin keselamatan Nona Wang Yuzhen selama sepuluh tahun. Setelah sepuluh tahun, jika Kaisar Su tidak dapat tiba di Istana Kaisar Ning, keselamatan Nona Wang Yuzhen tidak dapat dijamin. Nyonya fanghua dengan enggan tersenyum, lalu terbang ke arah Istana Kaisar Ning bersama pria parubaya itu. Setelah terbang seratus mil jauhnya, tawanya fanghua yang seperti lonceng terdengar, ngomong-ngomong, beritahu Kaisar Su, seseorang memberikan hadiah setinggi langit melalui Aula Bintang Besar untuk mengambil kepalamu. Perjalanan ke Istana Kaisar Ning kali ini tidak begitu aman, Kaisar Su, kamu harus berhati-hati. Pria parubaya itu tiba-tiba menembakkan sebuah rune, melewati kehampaan, dan tiba-tiba muncul di langit di atas Su Fang, dan tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya berdarah. Hati-hati. Dugu Mujian segera melontarkan niat pedangnya, membentuk lapisan penghalang niat pedang di sekelilingnya. Siapa yang tahu bahwa cahaya berdarah dari ledakan rune dengan cepat mengembun menjadi bola darah besar, melepaskan cahaya berdarah yang aneh, seperti bintang yang tergantung tinggi di langit, yang dapat dilihat ribuan mil jauhnya. Mencari kematian. Monster Iblis Abadi berteriak dengan dingin, memisahkan tangannya, dan menembakkan Gunting Iblis Abadi Yin Yang, seperti seekor naga yang membuka mulut besarnya, dan bergegas keluar. Tria Parubaya hendak melarikan diri ke dalam kehampaan bersama nyonya Fang Hua, tetapi Gunting Iblis Abadi Yin Yang mengikuti. Tria Parubaya itu tidak bisa mengelak, dan salah satu kakinya dipotong oleh Gunting Iblis Abadi Yin Yang. Ah! Tria Parubaya itu berteriak, dan kemudian menghancurkan sebuah rune, dan meledakkan suan guang yang melilit mereka berdua, dan mereka menghilang ke udara. Melihat bintang berdarah suram di langit, ia tidak memiliki kekuatan serangan, tapi samar-samar ada perasaan terkunci olehnya sama dengan N garis bawah satu. Monster Tua Zutian berkata dengan wajah sedih, ini masalah besar. Dugu Mujian berkata, benda ini adalah tanda khusus dari Aula Bintang Besar. Setelah diledakkan, ia akan membentuk sebuah bintang berdarah, yang disebut Bintang Berdarah. Bahkan penguasa langit Suansu, seorang tokoh dikdaya Kaisar Abadi, tidak bisa hancurkan. Bahkan jika kamu bersembunyi di dunia Zenlong, akan sulit untuk menghilangkan deteksi bintang berdarah. Menghadapi bintang berdarah adalah misi hadiah tingkat tertinggi di Aula Bintang Besar. Saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan datang untuk membunuh saya, dan saya tidak dapat bersembunyi dari mereka. Saya pernah mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik yang mulia abadi yang terkenal diburu oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya selama lebih dari 500 ribu tahun melalui Great Star Hall. Pada akhirnya, dia kelelahan sampai mati. Monster Tua Zutian berbicara tentang masa lalu dengan ekspresi ketakutan. Dugu Mujian menasihati, sepertinya Great Star Hall mengirim orang ke sini untuk membuat kesepakatan, dan kesepakatan sebenarnya adalah melepaskan Blue D Star Rune-Rune. Rumah Pangeran Ning telah berkolusi dengan Aula Bintang Besar, dan mereka menggunakan Wang Yuzhen sebagai umpan untuk memikat Anda ke rumah Pangeran Ning. Tidak hanya akan ada pembangkit tenaga listrik di sepanjang jalan, tetapi juga akan ada jebakan di rumah Pangeran Ning. Su Fang, lebih baik hindari kali ini. Menghadapi bintang berdarah, hindari itu. Melihat bintang berdarah di atas kepalanya, Su Fang tersenyum menghina. Dia bisa dengan mudah menghilangkannya dengan Life Shrinking Art, dan bahkan memotong deteksi Blue D Star. Dia juga bisa mengaktifkan cermin harta karun untuk menghancurkannya secara langsung. Namun, Su Fang tidak berencana melakukannya. Kultifator harus memiliki hati yang tidak kenal takut. Mereka harus mengatasi semua kesulitan dan rintangan serta mengatasi semua rintangan. Hanya dengan cara ini mereka dapat melampaui mereka lagi dan lagi dan berjalan menuju puncak. Bintang berdarah. Kebetulan dia bisa menggunakannya sebagai bentuk pengalaman, dan dia bisa menggunakan berbagai monster yang telah tertarik dengan hadiah besar itu sebagai batu asah untuk melunakkan hati para kultifator dan meningkatkan kekuatannya. Ola Bintang Besar, Rumah Pangeran Ning. Mata Su Fang sedingin es. Saat aku pergi ke Istana Pangeran Ning, aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Aku akan membunuh satu orang di setiap langkah sampai aku mencapai Istana Pangeran Ning. Dugu Mujian, apakah kamu berani menemaniku dalam perjalanan ini? Suara Su Fang dipenuhi dengan aura yang sangat mendominasi yang memandang rendah dunia dan sentimen luhur. Dugu Mujian merasa malu. Dia adalah seorang kultifator pedang yang tiada taranya di alam abadi enam jalan suci, dan dia memiliki pedang penghancur ganda. Bagaimana dia bisa takut pada realem imortal belaka? Oke, aku akan menemanimu kali ini. Aku akan membunuh satu orang di setiap langkah sampai kita mencapai Istana Pangeran Ning. Dugu Mujian melolong panjang, merasa sangat senang. Bahkan monster tua Zutian pun terpengaruh, dan darahnya mendidih. Namun, Su Fang membawanya ke dojo alkimia di alam naga sejati. Monster tua Zutian adalah harta karun, dan dia tidak bisa terluka. Lebih baik dia tinggal di dojo alkimia dan memurnikan pil. Su Fang, kamu dan aku adalah satu, dan aku juga perlu berlatih. Bagaimana aku bisa melewatkan perjalanan ke rumah Pangeran Ning ini? Suara jiwa baru lahir peri Suansin tiba-tiba datang dari alam naga sejati, dan dipenuhi dengan semangat kepahlawanan seorang pria. Itu benar. Dia mengeluarkan Suansin dan berjalan berdampingan dengannya. Monster iblis abadi dan Dugu Mujian mengikuti dari belakang dan terbang menuju Istana Pangeran Ning. Bintang pembunuh merah di atas kepala Su Fang seperti bayangan, bergerak bersamanya. Cahaya merah samar dan ki pembunuh yang pekat tampak sangat aneh. 1388 Bintang pembunuh sanguin Hadiah tertinggi di Grid Star Hall telah mengguncang seluruh dunia. Apa itu bintang pembunuh sanguin? Sanguin Killing Star adalah misi hadiah utama Grid Star Hall. Selama targetnya terbunuh, Grid Star Hall akan memenuhi permintaan apapun. Contohnya, jika targetnya menyukai wanita penguasa alam surgawi, aula bintang besar akan menempatkan wanita tersebut di tempat tidur target. Jika target membutuhkan artefak dao dari 10 artefak dao besar, aula bintang besar akan memberikannya kepada target. Jika ahli puncak 9 dao Saint Realem ingin menerobos belenggu Saint Celestial Realem dan mencapai Realem Celestial Venerate, Grid Star Hall juga akan memenuhi keinginan target. Tentu saja, ini hanyalah contoh. Tidak mungkin kamar dagang Hong Sing Hall memenuhi tuntutan yang tidak realistis tersebut. Ketika targetnya diterima, aula bintang besar akan mendiskusikan rincian hadiahnya terlebih dahulu. Kedua belah pihak harus puas. Kamar dagang Grid Star Hall dapat ditemukan di seluruh alam surgawi. Hampir setiap kota surgawi memiliki cabang. Selain itu, Grid Star Hall memiliki sarana komunikasi khusus. Setelah hadiahnya diumumkan, hadiahnya akan menyebar ke seluruh alam surgawi. Di kedalaman alam surgawi kian besar. Di pegunungan yang dipenuhi spirit ki, puncak mengjulang setinggi puluhan ribu kaki ditanam di tanah seperti pedang besar. Puncaknya diselimuti kabut langit dan dipenuhi dengan pavilion. Bintang pembunuh Sang Nguin Targetnya adalah Su Fang. Su Fang, pemimpin vila dari kediaman pedang kebajikan telah jatuh ke tanganmu dan telah bersembunyi selama lebih dari 30 tahun. Sekarang setelah kamu akhirnya menunjukkan dirimu, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi sekarang. Panggil semua murid di alam abadi dunia dan di atasnya ke dunia besar awal surgawi. Raungan keras datang dari sebuah istana di puncak gunung. Di kota surgawi yang terpencil di alam surgawi kecil yang terletak di tepi alam surgawi, seorang pengemis tua sedang berjemur di bawah sinar matahari dan menangkap kutu di jalan. Ketika dia melihat gulungan yang terbuat dari prasasti surgawi tergantung di depan ola bintang besar dan misi yang baru saja diumumkan, matanya yang suram berbinar. The Sunwind Killing Star, The Great Star Hall belum mengumumkan misi hadiah seperti itu setidaknya selama satu juta tahun. Saya telah terjebak di alam tujuh dausen celestial selama lima juta tahun. Saya pikir saya tidak akan mampu menerobos dalam hidup saya. Saya tidak mengharapkan kesempatan seperti itu ketika saya akan jatuh bintang. Pengemis tua itu berdiri dengan malas dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Wilayah abadi utara di dunia abadi yang terpencil yang disebut Baren Wastelen. Di puncak gunung yang mengjulang tinggi yang menembus langit, banyak elang hitam besar berputar-putar di sekitar puncak gunung. Bintang pembunuh berdarah. Hahaha, kaisar ini mempunyai peluang untuk berhasil melewati masa kesusahan besar sama dengan N garis bawah 1. Wah, gelombang. Sosok hitam besar membubung ke langit dari puncak gunung dengan Aura Ganas. Itu sebenarnya adalah elang hitam besar dengan sepasang cakar yang berkedip-kedip. Suan guang hitam berkedip-kedip, dia melambaikan tangannya ke arah gunung, dan puluhan ribu elang hitam tersedot ke telapak tangannya. Alam abadi hukum surgawi. Kaisar Su, bintang berdarah. Ola Hongxing sangat menghormati Su Fang. Mereka benar-benar memberinya misi utama. Benar-benar menjijikan. Jika bukan karena luka saya yang belum pulih, bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan bagus ini? Su Fang, saya harap Anda bisa lolos dari musibah ini. Kalau tidak, siapa yang akan kutemukan untuk melampiaskan kebencianku yang sangat besar? Itu adalah Raja Surgawi Su Wansu. Untuk sementara waktu, tidak hanya Kaisar Abadi yang tiada taranya yang telah hidup dalam pengasingan, tetapi juga beberapa Kaisar Iblis yang telah ada selama puluhan ribu tahun keluar dan langsung menuju dunia besar Ao Abadi. Tidak hanya itu, para ahli dari delapan kekuatan yang telah dikalahkan oleh Su Fang juga tertarik dengan hadiah tertinggi yang ditawarkan oleh Aola Hongxing. Keserakahan mereka tersulut sekali lagi. Apalagi hal ini disebabkan kurangnya waktu. Hanya Kaisar Surgawi yang kekuatannya telah melampaui tahap tiga Daosein dan memiliki kemampuan ilahi yang mengejutkan yang dapat melakukan perjalanan melalui alam Surgawi dalam waktu singkat. Bahkan jika kultifator lain menginginkannya, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Tiga bulan kemudian, Su Fang, dengan bintang pembunuh berdarah di atas kepalanya, melangkah ke sebuah kerajaan di bawah pengaruh Istana Kaisar Ning. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya dari jauh. Mereka seperti sekelompok hiena yang licik dan serakah, siap menerkam Su Fang kapan saja dan merobek sepotong daging dari tubuhnya. Namun, saat ini, di dunia besar Awabadi dan bahkan di alam abadi ini, Kaisar Su, terkenal karena kehebatan dan keganasan bertarungnya. Untuk sesaat, tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang menonjol. Kaisar Su ada di sini. Kaisar Jahat Su yang telah melahap tiga kerajaan Istana Kaisar Ning ada di sini. Begitu Su Fang muncul di atas kota abadi, hal itu langsung menimbulkan kepanikan. Para penggarap Istana Kaisar Ning buru-buru berteriak seolah-olah mereka baru saja melihat monster. Kaisar Jahat Su. Su Fang tersenyum tipis. Dia mengabaikan para penggarap Istana Kaisar Ning di kota dan terbang langsung ke tanah Kaisar. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara agung datang dari kehampaan. Su Fang, bajingan ini, membunuh orang tuamu dan menghancurkan rumahmu. Sekarang dia menyerang Istana Kaisar Ning. Setiap warga Istana Kaisar Ning bertanggung jawab untuk melindungi tanah. Kamu harus bangkit dan membunuh dia. Itu adalah Kaisar Ning. Kaisar Ning bertanggung jawab atas Istana Kaisar Ning. Suaranya seperti kehendak dao surgawi. Segera, semua orang di kota abadi, tidak hanya para pembudidaya tetapi juga rakyat jelata, memandang Su Fang dengan kebencian membara di mata mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Penggarap rumah Kaisar Ning bergegas keluar dari kota abadi dengan gila-gilaan. Orang-orang biasa dan makhluk abadi yang tidak bisa terbang di langit semuanya berteriak bersama. Kaisar Ning, apakah Anda tidak punya cara lain selain trik tercelaini? Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dia tiba-tiba mempercepat langkahnya untuk menyingkirkan para penggarap istana Kaisar Ning. Dengan kekuatannya saat ini, membunuh orang-orang ini semudah membunuh ayam. Tapi apa gunanya? Kaisar Jahatsu telah melarikan diri. Dia terpaksa melarikan diri oleh kita sama dengan N garis bawah satu. Ketika para penggarap dan orang-orang biasa di kota abadi melihat ini, mereka mengira Su Fang telah melarikan diri. Tiba-tiba, mereka bersorak. Kaisar Jahatsu membunuh orang seperti lalat dan memperlakukan nyawa manusia seperti semut. Dalam perang terakhir, dia membunuh jutaan penggarap rumah Kaisar Ning. Mengapa dia tidak berani membunuh sekelompok penggarap biasa di istana Kaisar Ning? Rumor itu pasti benar. Membunuh seribu musuh, kehilangan delapan ratus pasukanmu sendiri. Dalam pertempuran sebelumnya, Kaisar Su dan bawahannya semuanya terluka parah. Mereka tidak punya banyak kekuatan lagi. Kudengar setelah perang terakhir, seorang pertapa dari istana Kaisar Ning muncul dan melukai Kaisar Su dan bawahannya dengan parah. Dia juga kehilangan lebih dari separuh pasukannya. Tampaknya rumor itu benar. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya ketika Kaisar Abadi tertinggi dari delapan dunia makro dan beberapa guru pertapa datang ke sini. Kekayaan berasal dari bahaya. Jika kita membunuh Kaisar Su, kita tidak hanya akan mendapatkan hadiah tertinggi dari Aula Grand Star, tapi semua harta dan sumber dayanya akan menjadi milik kita. Membunuh Yang abadi tidak jauh berbeda dengan manusia. Selalu ada beberapa orang yang putus asa yang dibutakan oleh keserakahan. Didorong oleh keserakahan, mereka bergegas menuju Su Fang. Beberapa kultifator yang ragu-ragu tidak dapat menahan diri lagi dan mengerumuninya. Akhirnya dimulai. Su Fang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman dingin penuh niat membunuh. Lebih dari 3.000 petani berkumpul dan bergegas ke arahnya seperti belalang. Jimat racun Ketika 3.000 pembudidaya berada 10 mil jauhnya darinya, Su Fang tiba-tiba menyerang ratusan Jimat racun. Asteris Hong 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 Jimat racun itu meledak, mengeluarkan kiberacun dalam jumlah besar seperti awan gelap. Bahkan Kaisar Abadi di atas alam 3 dao takut pada Jimat sangat beracun yang diciptakan oleh Gui-Gui, apalagi 3.000 pembudidaya yang menyerang mereka. Yang terkuat di antara mereka hanyalah Kaisar Abadi Puncak. Kemana pun awan beracun itu lewat, para penggarap akan berjatuhan. Ratapan dan ratapan bergema di langit. Kaisar Su memang terluka parah. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kemampuan sucinya. Dia hanya bisa menyerang dengan Jimat. Akan ada saatnya Jimatnya abis. Ayo serang bersama. Ribuan lebih pembudidaya bermata merah lainnya menyerang Su Fang seperti ngengat yang melesat ke dalam api. Mereka semua memiliki ide yang sama, yaitu membunuh Su Fang dengan jumlah mereka sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang ditawarkan oleh Aola Grandstar dan harta karun Su Fang. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Su Fang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengaktifkan alam primordial etiril. Pada saat yang sama, dia melepaskan aura dewa berelemen api, menyelimuti ribuan penggarap di wilayah kekuasaannya. Ribuan pembudidaya melepaskan Kim mereka pada saat yang bersamaan. Kekuatannya bukanlah masalah kecil. Itu menghancurkan domain Su Fang lapis demi lapis. Dalam sekejap, mereka berada kurang dari 300 meter dari Su Fang. Su Fang mengaktifkan segel. Tiba-tiba, awan cahaya pedang menyala muncul di sekelilingnya. Saber awan menyala tanpa bentuk. Dia memisahkan tangannya dan cahaya pedang awan menyala meledak, menciptakan sejumlah besar awan menyala yang menyilaukan. Pada saat ini, Su Fang telah mengembangkan Flaming Cloud Emperor Pisik. Selain itu, cahaya pedang awan yang menyala-nyala dibentuk oleh api abadi sembilan matahari. Seberapa kuatkah itu? Dalam sekejap mata, ratusan pembudidaya di depan dibakar dan diubah menjadi abu. Asteris Hu gelombang asteris. Seorang kultifator berjubah abu-abu tiba-tiba mengambil langkah maju sejauh 300 meter dan mendekati Su Fang dengan Qi yang tak terhentikan. Dia sebenarnya adalah ahli kaisar abadi tiga Dao Sein. Dia bersembunyi di antara para pembudidaya, bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Su Fang di saat yang tidak dia duga. Hati-hati. Dugu Mujian memperingatkan dari belakang. Namun, dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Perisuan Sin dan monster iblis abadi juga tidak bergerak. Mata terbakar surga. Dalam sekejap, mata Su Fang terbakar oleh awan yang menyala-nyala. Dua nyala api keluar dan meledak di wajah ahli kaisar abadi. Segera setelah itu, ahli kaisar abadi dibakar menjadi lautan api. Ahli tak tertandingi tiga daosein imortal ini awalnya berpikir bahwa dia bisa mengejutkan Su Fang. Siapa yang tahu bahwa dia akan terkejut dengan serangan mendadak Su Fang. Auranya hancur oleh api abadi sembilan matahari yang mendominasi dan menakutkan. Tubuhnya dilalap lautan api. Ah. Setelah beberapa kali berteriak, tubuh ahli kaisar abadi dibakar lapis demi lapis oleh api abadi sembilan matahari. Inti emasnya direbut oleh Su Fang. Ketika para penggarap yang tersisa melihat pemandangan ini, keserakahan di hati mereka digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Mereka semua berbalik dan melarikan diri. Lalat serakah ini adalah yang paling tercelah. Dugu Mujian mengaktifkan pedangki dan menyapukannya. Bagaikan angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, ratusan tubuh petani hancur berkeping-keping. Tidak ada seorang pun yang selamat. Untuk sesaat, tidak ada yang berani melangkah maju. Ayo pergi. Mereka terus bergerak menuju istana Kaisar Ning. Ini hanya awal. Dalam perjalanannya, pembantaian seperti ini terjadi setiap hari. Setiap kali, itu menjadi lebih ganas dan kejam dari sebelumnya. Terlebih lagi, semakin banyak ahli yang mereka temui, semakin mereka tidak menyerang Sufang seperti lalat tanpa kepala seperti yang pertama kali. Sebaliknya, mereka melakukannya dengan tertib dan terkoordinasi dengan baik. Sufang seperti perahu yang bergerak melawan arus. Sulit untuk bergerak maju di tengah angin kencang dan ombak. Itu bisa hancur berkeping-keping oleh ombak besar kapan saja. Namun, perahu itu membalikkan puncak ombak dan bergerak maju dengan mantap tanpa ragu-ragu. Membunuh satu orang di setiap langkah. Sekitar setahun kemudian, Sufang melintasi sebuah kerajaan dan berjarak dua kerajaan dari Istana Kaisar Ning. Jaraknya 100 ribu mil. Lebih dari satu juta petani menghalangi jalan di langit. Mereka padat dan menghalangi sinar matahari. Ada lebih dari tiga ribu petani di depan mereka. Tingkat budidaya terendah berada di alam abadi mistik. Mereka semua memiliki aura yang sama, lurus dan menakjubkan. Sufang, kamu akhirnya sampai di sini. Kembalikan Tuan Istanaku. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua di alam abadi lima jalan suci. Dia mengangkat alisnya yang seperti pedang dan mengeluarkan suara gemuruh. Itu seperti auman dewa yang mengguncang langit. Rumah Renjian. Senyuman cerah muncul di wajah lelah Sufang. Membosankan sekali membunuh di sepanjang jalan. Akhirnya sesuatu yang menarik terjadi. 1389. Rumah Renjian. Setelah beberapa pertempuran besar antara dewa dan iblis, standar jalan benar di alam abadi adalah B. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak sekuat beberapa kekuatan teratas dan tidak ada ahli top di Manor, pengaruh Renjian Manor di alam abadi tidak ada bandingannya. Tidak ada kekuatan atau ahli yang berani menyinggung Renjian Manor, kecuali jalan jahat dan jalan setan. Dalam pertempuran yang menghancurkan bumi sebelumnya, puluhan kaisar abadi dan puluhan juta tentara dari Istana Kaisar Ning dikalahkan oleh Sufang. Nama Kaisar Su mengejutkan semua orang. Untuk menyelamatkan penggarap sempurna Langsiao, Istana Renjian mampu mengumpulkan lebih dari satu juta penggarap, dan kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih tinggi daripada puluhan juta penggarap yang dikumpulkan oleh Istana Kaisar Ning. Ada juga beberapa kaisar abadi yang tidak muncul di pertempuran sebelumnya. Kekuatan seperti itu bisa menyapu dunia abadi manapun. Pemimpin jalan benar memiliki pengaruh yang luar biasa. Tentu saja, Istana Kaisar Ning dan kamar dagang olah bintang besar pasti berkontribusi pada pengumpulan begitu banyak ahli. Sebagian besar alasannya adalah hadiah utama yang ditawarkan oleh Great Star Hall dan harta serta sumber daya di Sufang. Sufang, kenapa kamu masih belum menyerahkan tuan tanah? Pria tua berambut putih terkemuka itu adalah seorang ahli dari Renjian Manor yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah kultifator sempurna langsiau. Ketika dia melihat Sufang, matanya hampir menyemburkan api. Dia meraung lagi, dan lebih dari tiga ribu murid Renjian Manor berteriak serempak. Lebih dari satu juta petani juga meraung, dan suara mereka mengguncang langit. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Sufang dikutuk kali ini. Hadiah yang ditawarkan oleh Great Star Hall dan harta serta sumber daya di Sufang tidak akan memiliki peluang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak sekali kultifator yang mengikuti di belakang Sufang, dan tidak ada kekurangan ahli sejati di antara mereka. Mereka semua menghela nafas dengan penyesalan, dan ada juga beberapa yang menyesali keraguan mereka sebelumnya dan tidak mengambil tindakan melawan Sufang sebelumnya. Kamu ingin aku melepaskan kultifator sempurna langsiau? Aku akan melepaskannya sekarang. Suara mendesing gelombang. Seorang lelaki tua berjubah biru dibebaskan oleh Sufang. Orang tua itu memiliki wajah yang bermartabat dan aura yang lurus, yang membuat orang menghormatinya. Dia adalah tuan tanah dari Istana Renjian, penggarap sempurna langsiau. Tuan bangsawan, kamu masih hidup. Kamu sudah sangat menderita. Pria tua berambut putih dari Renjian Manor menangis bahagia ketika dia melihat kultifator sempurna langsiau. Para penggarap jahat yang penuh kebencian, beraninya mereka memenjarakan langsiau abadi. Mereka pantas dibunuh. Dengar, Tuan Raja Sejati jauh lebih kurus dari sebelumnya. Entah berapa banyak penyiksaan tidak manusiawi yang dia derita, tapi Tuan Raja Sejati masih penuh dengan kebenaran. Seperti yang diharapkan dari penguasa jalan yang benar. Orang macam apa Tuhan yang sempurna itu. Bahkan jika dia disiksa oleh para penggarap jahat, dia lebih baik mati daripada tunduk pada tirani para penggarap jahat. Petik 2. Petik 2. Semua penggarap dari Tuan Rumah dipuji oleh Tuan penggarap-penggarap yang sempurna. Menguasai. Tuan Sejati Langsiau terbatuk beberapa kali. Wajah lamanya memerapada awalnya, tetapi dalam sekejap, wajahnya dipenuhi dengan kebenaran. Dia berbicara dengan suara agung yang penuh dengan kebenaran. Kemudian dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih atas perhatian Anda. Saya sangat berterima kasih. Kultifator Sempurna Langsiau, jangan khawatir. Kami akan menyelamatkanmu dari Kaisar Su yang jahat bahkan jika kami harus mempertaruhkan nyawa kami. Su Fang, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengancam kami dengan Kultifator Sempurna Langsiau. Kami akan menghancurkannya bersama-sama. Hancurkan dia bersama-sama. Siapa yang ingin menghancurkannya bersamamu? Wajah Kultifator Sempurna Langsiau menjadi gelap. Lalu dia berteriak, diam. Semua orang tercengang. Adegan berisik itu menjadi sunyi. Kultifator Sempurna Langsiau berkata dengan lantang, Semuanya, tolong dengarkan saya. Sama seperti saya, Anda salah memahami Tuan Kaisar Su. Para penggarap jalan benar saling memandang, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka. Sebelumnya, saya mempercayai perkataan Kaisar Ning dan berpikir bahwa Kaisar Su adalah seorang kultifator jahat yang mengendalikan para kultifator yang telah bangkit untuk melahap tiga kerajaan di istana Kaisar Ning. Untuk memberantas kejahatan, saya mengumpulkan para penggarap jalan abadi yang saleh untuk melawannya. Sekarang saya mengerti bahwa semuanya adalah jebakan yang dibuat oleh Kaisar Ning. Suara kultifator sempurna langsiau bergema di udara, membuat kepala semua orang berdengung. Kaisar Su menangkapku. Awalnya, kupikir aku lebih baik mati demi keadilan daripada menjalani kehidupan tercelah. Aku berencana mengorbankan diriku demi keadilan. Namun Kaisar Su membujukku dengan alasan dan menggerakkanku dengan emosi. Dia juga menunjukkan kepadaku bukti bahwa Kaisar Ning berkolusi dengan para penggarap kuat yang telah bangkit. Kemudian saya menyadari kebenarannya. Kebenarannya sangat jelas. Kaisar ketenangan dulunya mendominasi dan mendominasi, mengamuk di suatu wilayah. Untuk memulihkan perdamaian di alam abadi, Kaisar Su, yang membenci kejahatan tetapi mencintai kebaikan, memutuskan untuk membasmi Kaisar Ning yang kejam dan melukainya dengan parah di konstelasi sembilan surga. Tetapi Kaisar Ning sangat marah sehingga dia berkolusi dengan para penggarap yang dibangkitkan dari medan perang dewa dan iblis untuk melawan pasukan Kaisar Su yang saleh. Dia meminta Kaisar mati untuk membunuh Kaisar Su dengan mengorbankan tiga kerajaan. Yang lebih tercelah adalah Kaisar Ning bahkan mendorong para penggarap yang saleh untuk mengumpulkan puluhan juta penggarap untuk bekerja untuknya. Mendengar ini, satu juta petani menjadi gempar. Saya mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Saya sebenarnya salah mengira Kaisar Su yang saleh sebagai seorang penggarap dao jahat yang jahat dan brutal dan menanyainya atas kejahatannya. Saya meminta maaf kepada Kaisar Su atas nama para kultifator lurus di dunia. Kultifator Sempurna Langsiao membungkuk kepada Su Fang tiga kali dengan wajah penuh penyesalan dan ketulusan. Banyak tatapan tertuju pada tubuh Su Fang. Dalam sekejap, kepala Su Fang tampak ditutupi lingkaran cahaya keadilan. Bahkan bintang pembunuh berdarah itu tidak bisa menyembunyikan kecemerlangannya. Semua orang tercengang. Ini, mengapa itu seperti opera? Untuk sesaat, satu juta petani terdiam. Suasananya begitu sunyi bahkan suara jarum yang jatuh pun bisa terdengar dengan jelas. Bahkan wajah Su Fang terbakar dan seluruh tubuhnya merinding. Bagaimana bisa seorang pria begitu tidak tahu malu? Selain itu, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di alam abadi enam jalan suci, pemilik vila Renjian. Su Fang tidak bisa tidak mengagumi Kultifator Sempurna Langsiao. Tiba-tiba gelombang. Suara dingin Kaisar ketenangan datang dari kehampaan, Kultifator Sempurna Langsiao telah dikendalikan oleh Su Fang. Mengapa kamu tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya? Semua orang tercerahkan. Orang tua berambut putih dari Renjian vila berteriak dengan marah. Bunuh Su Fang dan selamatkan pemilik kami. Satu juta petani meraung bersama dan hendak membunuh Su Fang. Berhenti. Suara mendesing. Penggarap Sempurna Langsiao terbang melintasi langit dan mendatangi para penggarap vila Renjian dalam sekejap. Dia meraih lelaki tua berambut putih itu dan menamparnya beberapa kali. Saya penuh dengan kebenaran. Metode jahat apa yang bisa mengendalikan saya? Kamu percaya pada Tranquility Emperor, tapi tidakkah kamu percaya padaku? Saat berikutnya. Ledakan. Aliran kebenaran mengalir ke langit dan memenuhi ruangan. Kultifator Sempurna Langsiao seperti perwujudan kebenaran, agung dan tak terkalahkan. Itu benar. Kultifator Sempurna Langsiao memiliki kekuatan tertinggi di vila Renjian dan mengembangkan kebenaran. Bagaimana dia bisa dikendalikan dengan metode jahat? Jika dia dikendalikan oleh metode jahat, bagaimana dia bisa melepaskan kebenaran murni seperti itu? Apakah yang dikatakan oleh Kultifator Langsiao yang sempurna itu benar? Apakah ini tipuan Kaisar Ketenangan untuk melahap tiga kerajaan? Kaisar Ketenangan adalah seorang tiran. Dia sombong dan kejam. Kenapa dia tidak melakukan hal seperti ini? Semua orang berdiskusi dengan panas. Mereka tidak yakin. Orang tua dari vila Renjian tercengang oleh tamparan Kultifator Sempurna Langsiao. Dia tergagap. Pemilik, Anda tidak dikendalikan oleh metode jahat. Omong kosong. Aku baik-baik saja. Bagaimana aku bisa dikendalikan dengan cara jahat? Apakah Anda ingin saya mati lebih awal agar Anda dapat mengambil alih posisi pemilik? Kultifator Sempurna Langsiao berteriak dingin lagi. Saya tidak berani. Pemilik, pria tua berbaju putih itu buru-buru membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Tiga ribu murid vila Renjian juga memberi hormat kepada penggarap Sempurna Langsiao. Kultifator Sempurna Langsiao memandang Su Fang dan berteriak. Kaisar Su, saya minta maaf atas kesalahpahaman ini. Mulai sekarang, saya dan murid-murid vila Renjian akan menyebarkan nama baik Kaisar Su ke seluruh dunia makro untuk menebus kesalahan kita. Kesalahan. Kemudian dia melirik ke arah para penggarap yang saleh dan berkata dengan suara yang agung, semuanya, masalah ini telah diklarifikasi. Saya berencana untuk memimpin para penggarap yang saleh untuk melawan Kaisar Ketenangan bersama dengan Kaisar Su. Namun, Kaisar Su tidak ingin terlibat seluruh kultifator saleh karena dendam pribadi. Dia ingin bertarung melawan Kaisar Ketenangan yang tidak berperasaan sendirian. Oleh karena itu, vila Renjian tidak akan terlibat. Anda dapat kembali sekarang. Setelah itu, kultifator Sempurna Langsiao pergi bersama 3.000 murid vila Renjian. Beberapa dari satu juta petani meninggalkan satu demi satu. Namun, beberapa dari mereka melihat bintang pembunuh berdarah di atas kepala Su Fang dan ragu-ragu. Ada juga yang siap mengambil tindakan. Suara Su Fang penuh dengan niat membunuh. Apa? Aku, Su Fang, bisa membunuh puluhan juta tentara istana Kaisar Ning. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuh satu juta darimu? Idiot yang dijadikan alat. Keluar dari sini. Dugu Mujian berteriak dingin. Ledakan pedang ki meledak dan pedang esensi kehancuran yang mengerikan menutupi segala arah. Kekuatan tak terkalahkan dari seorang kultifator pedang yang tiada taranya segera menghilangkan keserakahan beberapa kultifator. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekelompok kultifator yang sales segera pergi. Saat ini, hanya tersisa ratusan ribu petani. Kerumunan tiba-tiba menjadi jarang. Su Fang, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan bisa membuat kultifator Sempurna Langsiao berbicara untukmu. Aku benar-benar terkejut dengan kekuatanmu. Suara Kaisar ketenangan terdengar lagi. Dia mengendalikan 12 kerajaan di Istana Kaisar Ning dan keinginannya dapat menjangkau setiap sudut dengan bantuan kekuatan dunia. Dia telah memperhatikan Su Fang sejak Su Fang masuk ke wilayah Istana Kaisar Ning. Su Fang mencibir dengan dingin, dibandingkan Kaisar ketenangan. Kamu berkolusi dengan Kaisar mayat hidup dan menghancurkan tiga kerajaan dan puluhan ribu nyawa. Aku, Su Fang, masih jauh lebih rendah. Ham, gelombang. Tranquility Emperor mendengus dan tidak menjelaskan dirinya sendiri. Kemudian suara agungnya terdengar lagi, penggarap kuat dari seluruh dunia. Anda datang ke Istana Kaisar Ning untuk Su Fang. Tunggu apa lagi? Apakah Anda benar-benar tertipu oleh kata-kata kultifator sempurna Langsiao? Kami, tim tentara bayaran gigi Serigala, berada di sini untuk mengambil hadiah dari Aula Grandstar. Aku tidak peduli apakah kamu berasal dari pihak jahat atau orang benar. Su Fang, matilah. Tiba-tiba, satu demi satu sosok berlari keluar dari kerumunan. Kelima pria parubaya di depan tampak persis sama. Mereka sebenarnya bersaudara. Semuanya tampak ganas dan dipenuhi niat membunuh berdarah. Di leher mereka tergantung gigi Serigala berwarna merah darah yang panjangnya lebih dari satu kaki. Di antara lima pria, yang terkuat ada di alam lima Dao Sein Imortal. Yang terlemah adalah di alam Dao kedua. Mereka berlima berlari keluar pada saat bersamaan dan membentuk formasi aneh untuk melancarkan serangan gabungan. Momentum mereka berada di puncak alam tujuh Dao. Kemudian, mereka berlari menuju Su Fang. Tim Tentara Bayaran Gigi Serigala. Su Fang mengangkat alisnya saat tatapan serius muncul di matanya. Di dunia makro, tim tentara bayaran ada di mana-mana dan ada banyak kultifator kuat di antara mereka. Yang paling terkenal dan kuat adalah tim tentara bayaran Gigi Serigala. Dikatakan bahwa tim tentara bayaran Gigi Serigala memiliki lebih dari 10 juta anggota dan mereka dapat ditemukan di setiap sudut wilayah abadi. Pemimpin tim tentara bayaran itu misterius dan jarang muncul. Tidak disangka mereka semua adalah kaisar abadi dan telah menguasai serangan gabungan yang mirip dengan sihir kombinasi besar. Kekuatan mereka secara keseluruhan sangat mengagumkan. 1390 Membunuh Monster iblis abadi berteriak dengan dingin dan mengambil langkah maju untuk menemui lima pemimpin tentara bayaran Serigala Fang. Kemudian, dia melepaskan aura Immortal Vien yang aneh namun kuat. Melolong gelombang Lebih dari 100 realem immortal yang mengikuti di belakang para pemimpin tentara bayaran membentuk segel tangan pada saat yang sama dan memadatkan aura mereka menjadi Serigala Merah Darah sepanjang 500 kaki. Ia membuka mulutnya yang ganas dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seolah-olah seekor Serigala Surgawi telah turun ke dunia besar. Kemampuan ilahi seperti itu tidak lebih lemah dari kaisar abadi alam abadi lima dausen. Saat Dugu Mujian hendak bergerak, teriakan tajam dan memekakkan telinga datang dari kehampaan. Riak muncul di kehampaan karena lolongan tersebut. Beberapa pembudidaya di bawah alam abadi dunia mengalami gendang telinga yang pecah dan mengeluarkan darah dari telinga mereka. Seorang kultifator berjubah hitam tiba-tiba muncul di langit. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi yang menusuk tulang saat dia menatap Sufang. Kemudian, dia berkata dengan suara dingin, Sufang, harapanku untuk melewati kesengsaraan ada padamu. Suara kaisar ketenangan datang dari kehampaan. Kaisar Iblis Elang Guntur, jika kamu dapat membunuh Sufang kali ini, aku bersedia memberimu manik spiritual yang ditinggalkan oleh kaisar iblis alam abadi tujuh dausen. Kalau begitu aku akan menerimanya. Kultifator berjubah hitam berkata dengan dingin. Lau mengingatkan Sufang dari blut jade di tubuhnya, apakah ini binatang iblis kuno? Thunder Eagle, sepasang cakar yang dapat mengobrak abrik suatu wilayah dan melepaskan teknik petir. Terlebih lagi, Big Goblin ini adalah kaisar iblis yang kekuatannya setara dengan puncak alam abadi enam dausen. Kekuatan tempur Big Goblin lebih kuat dari dewa. Saya khawatir dugu mujian pun bukan tandingan Thunder Eagle ini. Sufang terkejut. Dia tidak menyangka hadiah utama dari Grand Star Hall akan menarik kaisar iblis yang begitu kuat. Pendeta Langsiao tidak pergi jauh bersama para murid Vila Renjian dan para penggarap Dao yang benar. Mereka mengamati situasi dari jauh. Melihat tentara bayaran Serigala Fang telah bergerak dan kaisar iblis tak tertandingi lainnya telah muncul, lelaki tua berambut putih dari Vila Renjian berkata, Tuan Vila, Kaisar Su tampaknya berada dalam situasi yang buruk. Karakter macam apa Kaisar Su itu? Bagaimana dia bisa diguncang oleh para bajingan dari kelompok tentara bayaran Taring Serigala ini? Tunggu dan lihat saja. Ketika kaisar Su melepaskan pasukannya, saya jamin kelompok tentara bayaran Serigala Fang akan dimusnahkan. Tuan tertinggi Langsiao mencibir dengan jijik. Bahkan Tuan dari Renjian Manor pun ditakuti oleh Sufang. Semua monster telah keluar. Dugu mujian, aku akan menyerahkan kaisar iblis ini padamu. Aku akan berurusan dengan kelompok tentara bayaran Serigala Fang. Sufang berkata dengan niat membunuh. Suansin, hati-hati. Setelah menginstruksikan peri Suansin, Sufang berlari menuju Serigala Surgawi yang dibentuk oleh Abijina dari tentara bayaran Serigala Fang. Serigala Langit, bunuh. Serigala Surgawi yang dibentuk oleh tentara bayaran membuka mulutnya, dan dengan aura menakutkan yang dapat melahap segalanya, ia tiba di hadapan Sufang. Bentuk Natal Dalam sekejap, Pagoda Enam Jalan Suanhuang terbang keluar dari kuali penciptaan Surgawi dan memasuki tubuh Sufang, menyatu dengan tubuh Sufang. Para ahli dan goblin besar di dunia naga sejati juga memasuki mode pertempuran, menyuntikkan kekuatan sihir dan ki sejati mereka ke dalam Pagoda Enam Jalan Suanhuang. Ki sejati dan kekuatan sihir dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya memasuki Pagoda Enam Jalan Suanhuang, dan setelah menyatu dengan harta karun ajaib Natal dan meledak, itu dipindahkan ke Sufang. Sufang sudah berada di alam dao ketujuh di alam abadi dunia, dan kekuatannya jauh dari sebelumnya. Pagoda Enam Jalan Suanhuang ditingkatkan menjadi artefak dao tingkat tertinggi belum lama ini, dan bersama dengan para ahli dunia naga sejati, keseluruhan kekuatan mereka juga sangat kuat. Betapa menakutkannya Sufang ketika dia mengeluarkan formulir Natalnya. Ledakan Serigala Surgawi yang dibentuk oleh Abijina mundur seribu kaki jauhnya, dan hancur berkeping-keping. Engah, engah, engah. Hampir semua tentara bayaran memuntahkan darah pada saat yang sama, dan beberapa dewa dunia di bawah alam dao ketiga organ dalamnya langsung hancur. Kekuatan satu pukulannya begitu kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tubuh Sufang tiba-tiba runtuh, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi laut darah besar berukuran ribuan kaki, berguling dan mengaum, dan menyapu seperti gelombang yang bergelombang. Laut Darah Aceron Itulah Laut Darah Aceron, Laut Darah Aceron, Abijina Kaisar Iblis Aceron yang tak tertandingi. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh masih tenggelam dalam keterkejutan hebat yang dibawa oleh bentuk Natal Sufang, dan melihat Abijina legendaris yang tak tertandingi, mereka kembali terkejut. Orang tua berambut putih dari Villa Renjian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Villa, karena Kaisar Su bukanlah seorang kultifator jahat, bagaimana dia bisa menguasai Abijina jahat dari Dimendao? Immortal Langsiao berkata dengan keyakinan, tidak ada perbedaan antara Abijina yang jahat dan benar, itu tergantung siapa yang menggunakannya. Di tangan Kaisar Iblis Aceron, Laut Darah Aceron tentu saja adalah Abijina yang jahat, tetapi di tangan Kaisar Su, secara alami membunuh kejahatan adalah pedang keadilan. Ledakan. Gelombang Laut Darah yang melonjak, dengan momentum gelombang yang mengamuk menghantam pantai, menghantam 70 hingga 80 tentara bayaran yang tersisa, dan membuat mereka terhuyung-huyung. Gelombang Laut Darah tiba-tiba berputar dengan liar, membentuk pusaran air besar, dan membungkus tentara bayaran. Ah! Di bawah tatapan puluhan ribu orang, para tentara bayaran berjuang di Laut Darah Aceron, meratap dengan sedih. Mendesis. Kekuatan melahap yang sangat besar dan kekuatan korosif dari air darah menyebabkan tubuh tentara bayaran membusuk lapis demi lapis. Setelah ditelan air darah, hanya dalam lima tarikan napas, mereka berubah menjadi tulang putih yang mengapung di air darah. Bahkan tulang putihnya terus dilahap oleh air darah sama dengan N garis bawah satu. Ratusan dewa dari alam abadi dunia, dan semuanya adalah tentara bayaran kejam yang telah mengalami ratusan pertempuran, ditelan di depan mata semua orang. Merasa. Para penggarap yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya gemetar, dan pada saat yang sama, mereka semua tersentak. Suara jutaan orang berkumpul seperti tsunami. Di langit, mata suram kaisar iblis elang guntur juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Pria tua berambut putih dari istana Renjian berkata dengan suara gemetar, Tuan Istana, bukankah kekuatan suci kaisar Su agak terlalu jahat. Tidak peduli seberapa tebal kulit maha guru langsiao, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membelas Su Fang. Su Fang, tim tentara bayaran Serigala Fang akan melawanmu sampai mati. Lima pemimpin tim tentara bayaran Serigala Fang, yang bertarung melawan monster abadi dan iblis bersama-sama, semuanya mengeluarkan raungan yang menyayat hati pada saat yang bersamaan. Ratusan dewa dunia ini adalah kekuatan paling elit dari tim tentara bayaran Serigala Fang. Ditelan oleh Su Fang dalam satu tarikan napas sama dengan memotong lengan tim tentara bayaran, yang bisa dikatakan merupakan kerugian yang nyata. Bagaimana mungkin kelima pemimpin itu tidak merasa sakit hati karena kehilangan yang begitu besar? Tim tentara bayaran Serigala Fang datang untuk mengambil kepala Su Fang, jadi mereka seharusnya bersiap untuk mematahkan gigi mereka. Lawan aku sampai mati. Mulai hari ini dan seterusnya, tim tentara bayaran Serigala Fang akan disingkirkan dari alam abadi ini. Apa hakmu untuk melawanku sampai mati? Di laut darah dunia bawah tempat api kehidupan berkobar, Su Fang mengeluarkan suara agung, mengatakan bahwa dia ingin menyingkirkan tim tentara bayaran nomor satu di alam abadi. Sungguh mendominasi. Kemudian, Su Fang berkata kepada monster abadi dan iblis dengan suara roh primordial yang dingin, roh primordial kedua, jangan menahan kekuatanmu. Bunuh mereka semua. Kamu seharusnya melakukan ini lebih awal. Monster abadi dan iblis menunjukkan senyuman dingin, dan momentum ledakan tiba-tiba meningkat pesat. Kekuatan ilahi dari abadi dan iblis membentuk kekuatan belenggu yang aneh, yang menyelimuti lima pemimpin tim tentara bayaran Serigala Fang dalam kekuatan ilahi, melemahkan serangan gabungan mereka lapis demi lapis. Menekan momentum dan kekuatan ilahi dari lima ahli sendirian, kekuatan monster abadi dan iblis telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Suara kaisar ketenangan terdengar lagi, Raja Iblis Elang Guntur, jika kamu tidak bergerak sekarang, aku khawatir kamu tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Kaisar Su sungguh jahat, aku telah menelan puluhan ribu kultifator manusia dalam hidupku, tapi aku masih lebih rendah darimu. Biarkan aku merasakan keterampilan di mendaomu. Suara mendesing. Tubuh Raja Iblis Elang Guntur berkelebat, meninggalkan bayangan sisa di tempat. Dalam sekejap mata, dia telah sampai di suatu tempat yang hanya berjarak 10 mil dari Sufang. Iblis itu merentangkan tangannya dan puluhan ribu elang hitam besar terbang keluar dari jubah hitamnya. Cakar mereka bersinar seperti kilat. Setelah melebarkan sayapnya, bahkan keempat matahari di langit pun tertutup. Mereka membawa aura iblis yang mengerikan saat mereka menukik ke arah Sufang. Beberapa penggarap dao ortodoks yang ingin memanfaatkan situasi diserang oleh elang hitam. Tubuh mereka langsung terkoyak oleh cakar yang tajam, atau tersapu oleh turbulensi luar angkasa yang disebabkan oleh elang hitam. Merusak. Dugu Mujian mengaktifkan pedang penghancur ganda, yang mengeluarkan pedang ki yang mengejutkan. Itu berubah menjadi cahaya pedang dan menebas dengan ganas dengan momentum mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Ratusan elang hitam dipotong menjadi dua bagian oleh pedang ki. Bulu dan darah berserakan di seluruh tanah. Namun, jumlah elang hitam yang banyak membuat Dugu Mujian tidak bisa membunuh semuanya dalam waktu singkat. Pada saat ini, Periswansin membuat segel tangan dan menembakkan bola suan guang yang dingin dari telapak tangannya, melepaskan ratu semut salju yang dingin. Saat berikutnya, ratu membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut putih. Makhluk itu seukuran ibu jari, transparan, dan mirip semut dengan sayap di punggungnya. Astaga! 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 Puluhan juta semut salju dingin berkumpul menjadi awan yang bergulung dan menyapu ke arah elang hitam. Berdesir! 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 Kemanapun kabut putih pergi, elang hitam ganas pertama kali terkena dampak ki dingin. Kecepatan mereka tiba-tiba melambat, dan kemudian mereka tenggelam oleh gelombang semut. Dalam sekejap, mereka ditelan utuh. Elang hitam lainnya sangat ketakutan. Mereka bergegas untuk melarikan diri. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, gelombang semut melonjak hebat dalam jarak tiga ribu kaki di depan perisuansin. Tidak ada satupun elang hitam yang terlihat. Semut salju yang dingin. Seorang kultifator wanita dari alam abadi dunia sepertimu benar-benar dapat mengendalikan semut salju yang dingin. Beraninya kamu membunuh goblin besarku. Mati! Tubuh kultifator penguasa iblis elang hitam dengan cepat berubah menjadi elang hitam menakutkan berukuran dua ribu kaki. Kedua cakarnya mengeluarkan bekas cakar petir selebar dua ratus kaki, memaksa dugu mujian mundur. Kemudian, elang hitam besar itu mengepakkan sayapnya. Setelah serangkaian gemuruh yang menggelegar, dengan suara swash, ia membawa aura ganas yang mengerikan dan menerkam ke arah perisuansin. Kecepatannya secepat kilat. Perisuansin peri tersenyum bangga. Tangisan yang jelas tiba-tiba terdengar dari tubuh perisuansin dan bergema di langit. Suan guang putih berputar di sekitar perisuansin untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengembun menjadi burung ilahi yang berkilau dan tembus cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Rasanya seperti burung ilahi telah turun ke dunia. Itu memancarkan kekuatan ilahi tertinggi dan aura mulia dan suci yang tidak dapat diganggu-gugat. Itu membuat semua orang yang hadir, termasuk para penggarap daubenar yang menyaksikan pertempuran dari jauh, merasakan penindasan yang kuat. Pikiran untuk tunduk muncul di hati mereka. Engah, engah, engah. Elang hitam tidak mampu menahan kekuatan ilahi ini dan jatuh ke tanah satu demi satu. Beberapa langsung ketakutan setengah mati. Burung ilahi, Phoenix S. Elang hitam besar yang merupakan tubuh Raja Iblis elang hitam dipenuhi teror dan ketakutan. Ia bahkan tidak berani melihat perisuan sinperi. Aura ganas yang mengerikan yang terjadi beberapa saat yang lalu kini ditekan hingga berada di ambang kematian. Tubuhnya yang besar tidak bisa menahan gemetar. Phoenix adalah burung ilahi. Itu adalah eksistensi tertinggi bagi Big Goblin yang bersayap. Ice Phoenix adalah burung ilahi yang bermutasi. Itu dingin, suci, dan tidak bisa diganggu-gugat. Semua Big Goblin yang bersayap harus tunduk pada kekuatan ilahi yang cemerlang. Raja Iblis elang hitam adalah Big Goblin tiada taranya yang telah berkultivasi selama puluhan juta tahun. Itu juga merupakan binatang yang bermutasi. Dalam hal kekuatan, bahkan Kaisar Langit Abadi Orang Suci Delapan Jalan tidak akan mampu menekannya tanpa kemampuan ilahi khusus. Goblin besar yang begitu kuat mau tidak mau merasa takut dan tunduk pada kekuatan ilahi Ice Phoenix dari perisuan sin. Ini adalah sifat bawaan iblis yang tidak dapat diubah.